Selamat malam Ibu Meri Ya, selamat malam Pak Yusuf Apa kabar? Puji Tuhan, baik Ya, 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 ya Oke, Tuhan Yesus luar biasa ya Dari wajah Anda terlihat kemuliaan Tuhan Kasih Tuhan begitu kuat di dalam kehidupanmu Sehingga pada malam hari ini kami juga Diberkati ya Kami berterima kasih Karena Anda sudah bersedia untuk mau berbagi Kasih Tuhan Apa yang telah Tuhan Yesus buat di dalam kehidupan Anda Sekalipun Anda sudah menemukan suami idaman Suami yang sangat menyayang dirimu Yang sangat menyenangkan Yang begitu luar biasa ya Menjadi suami impian selama ini Tetapi karena Tuhan Yesus punya kasih Tidak bisa dibandingkan Damai sejahtera yang melampaui segala akal Kasih yang begitu ajaib Itu tidak bisa terpisahkan dari orang-orang yang sudah merasakan kasihnya Nah bagaimana itu Ibu Meri silakan pada malam hari ini Anda bisa ceritakan kepada kami semua Anda bisa saksikan Karena disini Di channel ini Di program ini Yang disaksikan adalah apa yang dialami Bukan hanya sekedar turun-temurun dan disuruh oleh orang-orang lain Atau disuruh oleh pemuka agama Disuruh oleh pendeta Kita bersaksi karena kita mengalami Kalau aku bersaksi Terus tidak mengalami Cuma bersaksi Cuma ngomong saja Itu saksi dusta Itu hoax Nah Tuhan Yesus Tidak pernah mengajarkan seperti itu Oke Ibu Meri silakan Anda bisa saksikan kepada kami semua Supaya semua yang mendengarkan Bisa diberkati Yang ragu-ragu Yang ada di persimpangan jalan Karena mereka selama ini mungkin belum terlalu yakin Bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat Dengan kesaksian Anda akan menolong banyak orang Supaya mereka diyakinkan bahwa Tuhan Yesus Satu-satunya pencipta dan juru selamat kehidupan manusia Silakan Bu Meri Shalom Selamat malam semuanya ya Puji Tuhan Saya merasa sangat terhormat ya Kalau malam hari ini Pak Yusuf boleh kasih kesempatan kepada saya Untuk bersaksi Bagaimana Tuhan menolong saya Bagaimana kebaikan Tuhan itu yang saya harus ceritakan disini ya Terima kasih banyak ya Pak Yusuf Atas kesempatan yang indah dan luar biasa ini Saya mau menyaksikan Sama-sama Sama-sama Bu Meri Nah saya perkenalkan nama saya Saya Meri ya Tapi dari kadang orang manggil mama saya nenek Karena dibuat nama itu Nur, Norma atau apa gitu ya Tapi yang lebih apa itu Meri ya Saya ini dari masih keturunan Tenghua Campuran Nama pulau ya Selat panjang Nah saya kelahiran Saya kelahiran tahun 73 Tanggal 3 Oktober ya Nah Saya anak yang pertama Saya punya bersaudara tiga Keluarga saya tadinya itu belum mengenal Tuhan sama sekali Kalau pernah nontonnya Pak Yusuf punya cerita dengan tanpa ragi Seperti itu keluarga saya Dibilang gak tahu Tuhan Tahu Tuhan gitu ya Tapi agama itu kayaknya Tidak mengerti Agamanya tah apa Ya imlek ya imlek gitu ya Nanti ada sembahyang apa Ikut gitu kan Tapi untuk agama itu kayaknya Tidak Tidak diapain gitu kan Cuman tahu ya imlek ya imlek gitu Untuk ke arah sana ya Tapi puji Tuhan Di tahun umur saya dua atau tiga tahun Orang tua saya itu sakit-sakitan Orang tua saya mama saya itu sakit-sakitan Berawalnya seperti itu Berobat kedukun satu Kedukun satu Kedukun satu Karena di daerah itu Saya ingat Waktu umur umur saya Tiga empat tahun itu Itu sakitnya tuh kayak sakit sampar ya Kalau satu ini ketawa Ya ketawa semua satu kampung itu Seperti itu saya ingat waktu itu Nah Boleh dikatakan waktu itu Waktu itu Dibilang itu sakitnya Digunain orang Gitu kan Digunain orang Jadi di tahun Tujuh lima Tujuh enam itu Itu luar biasa Mama saya itu sakitnya itu Tidak Tidak-tidak karuan gitu ya Dia sudah tidak ingat dengan orang Dengan bapak saya juga Dia tidak ingat Dia datang nanti ketawa Ya ketawa normal ya normal Bukan Bukan dia stres Bukan ya Memang semua di kampung itu Seperti itu Waktu itu sakitnya Nah waktu itu Setelah Setelah kejadian sakit Seperti ini Karena pergi Kedukun-dukun Kedukun-dukun Sampai Di tahun Tujuh puluh Lapan Saya Ingat itu Saya masih Belum sekolah ya Tujuh puluh lapan Saya masih ingat Itu Kita itu pergi Dari pulau Ke pulau Dari pulau ini Ke selat panjang Selat panjang Nyebrang lagi ke selat panjang Seterusnya 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 Dimana dibilang ada dukun Disitu pergi Nah Sampai saya itu Sampai saya itu Kemana-mana mereka Saya dibawa Dibilang ke dukun Ada Saya ingat itu ya Katanya Orang Banjar Lebih pintar Bapak saya Pergi Kesana juga Bawa mama saya Berobat ya Ternyata tidak sembuh Di tahun Tujuh puluh lapan Akhir Tujuh puluh sembilan Kurang lebih Seperti itu Jadi Kita Di selat panjang ya Di selat panjang Di selat panjang itu Mama saya itu Ketemu dengan Teman lamanya dia Ketemu dengan Teman lamanya dia Kami tinggal Di lokasi itu Di tempat Di selat panjang itu Lingkungannya muslim ya Lingkungannya muslim Saya juga Suka ikut-ikut ngaji Gitu ya Saya suka Padahal Bukan islam Karena tadi Ya agama itu Kayaknya Kami gak punya agama Gitu ya kan Kayak imlek Ya kami tahu Ya imlek Nanti kalau ya Mau sembahyang kubur Ya sembahyang kubur Masak Atau segala macam Begitulah orang tua ya kan Dengan segala macam Yang sudah ditentukan ikut Karena saya Lingkungan itu muslim Mereka ngaji Saya pergi Mereka puasa malam Saya main-main Begitulah ya ceritanya Nah setelah ini Setelah begitu Mama saya ini Ketemu dengan Teman lamanya Sudah percaya Dengan Tuhan Nah sudah percaya Dengan Tuhan Waktu itu Saya ingat sekali Mereka mengatakan Harus pergi gereja lah ya Berdoa Didoain sama pendeta saya Seperti itu Kurang lebih Saya dengar ya Akhirnya Mama saya itu Ada ikut Ada pergi ke gereja Ada pergi Saya punya Dua adik Satu cewek Di bawah saya Satu cewek Satu cowok Nah Waktu Tahun Lapa 78 79 Itu Perantauan saya Pergi 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 Ke gereja Didoain Bapak saya juga Sakit Ya kan Didoain Beriringan Tapi tidak Belum Sesungguhnya Mau jadi Tuhan Sekali mau pergi Sekali enggak Sekali mau pergi Sekali enggak Saya masih dengar Mama saya bilang Dimana kamu Bilang sama Bapak saya Kalau saya ini Tidak punya bapak Tidak punya mama lagi Gitu kan Kata mama saya Bilang ke bapak saya Kalau kamu kan Masih punya Punya orang tua Punya bapak Punya mama Kalau saya sudah Enggak ada Gampang Saya mau kemana Mau Islam juga boleh Kata mama saya kan Mau Kristen juga boleh Itu saya ingat Saya ingat Mereka berbicara Seperti itu Nah setelah Setelah Begitu Berjalan Berjalannya Waktu Akhirnya Kelihatan sembahyang kubur Ya tetap Dia bikin Dia bikin Oh karena Kakek nenek saya Dari mama saya Itu kan sudah Sudah meninggal Jadi kan Kalau masih Chinese gitu Di bulan berapa Gitu ya Saya kurang tahu Saya kurang tahu lah ya Harus dikasih Masak Makan Kesukaannya Apa Orang tua Saat hidup Itu dimasakin Saya ingat Mama saya Bikin seperti itu Dia masakan Dia taruh Di meja Dia Dia sebut lah Ini itu Segala macam Dulu nenekmu Suka makan ini Suka ini Dia masak Satu-satu mangkok Seperti ini Taruh semua disitu ya Masih diikutin Seperti itu Masih diikutin Seperti itu Nanti Di tahun berikutnya Di tahun berikutnya 81 Kurang lebih 81 ya 81 81 81 Akhir itu ya Mama saya Kayaknya sudah mulai mengerti Sudah mulai mengerti Atau gimana Gitu kan Dia cuman beli Tapi tidak Masak Dia kasih ke Bibi saya Ke kakaknya mama saya Dia suruh masak Begitu Nah Setelah Begitu Di tahun Berikutnya Mereka Berdua Papa mama saya itu Ambil keputusan Percaya sama Tuhan Yesus Percaya sama Tuhan Yesus Dan dibaptiskan Saya ingat Itu Dibaptiskan Di tahun 83 Di 83 83 Itu baru Betul-betul Kita itu Ke gereja Betul-betul Kita itu Kita ini harus punya agama Nah Seperti itu ya Kita ini harus punya agama Agama kita itu harus menentu Itu Kristen Setelah Setelah itu Mama saya dibaptiskan Saya itu punya adik dua ini ya Dibaptiskan Saya Sekolah Minggu Kadang-kadang Adik saya Sekolah Minggu Di tahun berikutnya Kita sudah aktif Ke gereja Sudah aktif Ke gereja Sudah berapa tahun Di gereja Di tahun 84 Di tahun 84 Itu Kita Di selat panjang Itu ya Di selat panjang Itu kita Aktif Sudah mulai aktif Saya sudah mulai aktif Ke gereja Kadang-kadang Saya ikut Pemuda-pemudi Ya Pemuda-pemudi Jadi Waktu Waktu Seperti itu Di tahun 84 Akhir Ada Apa namanya Penyakit Sampar Di selat panjang Itu Penyakit Sampar Yaitu Mumen Saya ingat Tahun itu Itu orang Anak-anak Meninggal Sangat Banyak Sekali Sangat Banyak Ini mamas saya Sudah dibaptis Saudara semua Mamas saya Sudah dibaptis Nah Di selat panjang Itu Dikena Wabah ini Dibilang Di selat panjang Dibilang Mumen Diare Muntah Ber Muntah Ber Nah Seketika Waktu itu Saya Kelas 4 Apa Kelas 5 SD Gitu ya Nah Adik saya Yang Cewek Itu Kelas 1 SD Umur 8 tahun Yang Nomor 2 Kelas 2 Itu Jadi kan Saya pulang Duluan Hari itu Saya Sepertinya Saya tidak Sekolah Atau Saya Keadaan Saya Kurang Sehat Atau Gimana Kayaknya Saya Tidak Sekolah Jadi Pulang Adik saya Itu Pulang Pulang Yang Si cewek Dulu Pulang Karena Sekolah Juga Tidak Jauh Dari Rumah Adik saya Pulang Dengan Dia bilang Saya Mau Buang Air Jadi Mau Saya Lagi Nyuci Karena Saya Orangnya Telaten Dia Kalau Menyuci Baju yang Putih Putih Dia bilang Itu Angkat Dulu Adik Ke Kamar Mandi Jadi Saya Angkat Adik Ke Kamar Mandi Waktu Saya Angkat Itu Jam 11 Jam 11 Siang Saya Angkat Adik Ke Kamar Mandi Saya Tuntun Ayo Sini Nah Waktu Adik Saya Jongkok Saya Lihat Dia Sudah Terpulai Begini Dia Cuman Maaf Itu Dia Cuman Beol Satu Kali Dengan Muntas Satu Kali Dia Sudah Dia Angkat Adik Dia Angkat Ke Depan Dia Jerit Jerit Rupanya Adik Ini Seketika Itu Meninggal Seketika Itu Meninggal Itu Tahun Lapan Puluh Lapan Puluh Empat Lapan Puluh Lapan Lima Ya Bulan Bulan Enam Atau Bulan Berapa Segitu Jadi Dia Angkat Adik Sebentar Sebentar Adik Laki Saya Datang Adik Laki Saya Datang Dia Juga Datang Muntah Muntah Dengan Buang air Besar Gitu Kan Nah Waktu Dia Muntah Orang Orang Itu Sudah Bilang Udah Larikan Ke Rumah Sakit Tetangga Itu Semua Bilang Larikan Ke Rumah Sakit Yang Satu Sudah Meninggal Yang Cewek Sudah Meninggal Sudah Meninggal Larikan Ke Rumah Sakit Waktu Dilarikan Ke Rumah Sakit Saya Ingat Pendeta Saya Di Selat Panjang Itu Datang Datang Dengan Montornya Dia Dia Bawa Bapak Saya Sama Adik Saya Laki Dia Bawa Ke Rumah Sakit Puskesmas Yang Ada Di Selat Panjang Saya Ingat Sekali Waktu Mereka Bawa Dia Gonceng Begitu Saya Sudah Perhatikan Dari Pintu Rumah Saya Itu Saya Perhatikan Karena Adik Saya Yang Satu Sudah Terbaring Sudah Terbaring Sudah Meninggal Kadang Sudah Meninggal Saya Menangis Menangis Saya Tidak Mengerti Nangis Saya Itu Karena Orang Terlalu Sibuk Atau Kenapa Namanya Saya Belum Terlalu Ini Saya Menangis Saya Menangis Tapi Saya Lihat Adik Saya Yang Laki Laki Ini Kakinya Itu Waktu Mereka Dudukan Di Tengah Pendeta Saya Yang Bawa Motor Jadi Bapak Saya Di Belakang Waktu Saya Lihat Kakinya Kayaknya Sudah Terpanjang Begitu Jadi Saya Punya Hati Sudah Nggak Enak Tapi Saya Nangis Saya Nangis Jadi Mereka Jadi Waktu Itu Belum Terlalu Dengan Mereka Mungkin Baptis Tapi Mereka Masih Dikemasin Pakaian Adik Saya Yang Cewek Tadi Banyak Yang Bagus Bagus Dia Kemasin Dia Bailang Ini Baju Adikmu Dikumpulin Biar Dibawa Katanya Begitu Biar Dibawa Pergi Dengan Nangis Jadi Saya Ikut Nangis Saya Ikut Nangis Saya Ikut Nangis Sebentar Ada Informasi Si Yang Laki-laki Tadi Dibawa Ke rumah Sakit Baru Aja Katanya Dibaringkan Di rumah Sakit Di Kasur Waktu Doktor Mau Periksa Disitu Adik Saya Meninggal Satu Hari Satu Hari Itu Dua Orang Meninggal Jam 11 Sama Setengah Satu Di Tahun Lapan Puluh Lapan Puluh Bulan Enam Ya Bulan Enam Apa Ya Segitulah Meninggal Adik Saya Jadi Meninggal Adik Saya Tinggal Saya Sendiri Tinggal Saya Sendiri Nah Adik Saya Dikuburkan Akhirnya Saya Ingat Sekali Karena Waktu Itu Kami Ngontrak Diselat Panjang Ngontrak Diselat Panjang Pendeta Kami Itu Memang Sangat Luar Biasa Baik Ibu Gembala Bapak Gembala Kami Diselat Panjang Itu Waktu Itu Dia Memang Sangat Baik Jadi Karena Adik Saya Dua Meninggal Dikebumikan Dibikin Dua Peti Dengan Satu Lobang Dengan Satu Lobang Dikebumikan Begitu Saya Itu Mengalami Sakit Saya Yang Mengalami Sakit Apa Itu Terpukul Atau Bagaimana Saya Akhirnya Saya Itu Ditinggalkan Di gereja Dengan Orang tua Juga Tinggal Di gereja Untuk Beberapa Saat Bapak Saya Juga Hampir Mau Bunuh Diri Untuk Apa Gini Lagi Anak Satu Hari Dua Orang Meninggal Bayangkan Saudara Jadi Tinggalkan Kan saya Sendiri Saya Sendiri Anak Satu Satunya Lagi Bagi Mereka Jadi Saya Itu Setelah Itu Saya Sakit Sakitan Saya Sakit Sakitan Saya Sakit Sakitan Saya Sudah Tidak Terlalu Gimana Saya Sudah Terpukul Atau Gimana Seperti Itu Waktu Itu Jadi Saya Dirawat Di Saya Tinggal Di Gereja Ada Satu Asim Asim Yang Di Gereja Itu Dia Jemaat Dia Pinter Pinternya Bukan Berarti Dia Rukun Dia Pinter Kalau Orang Cina Itu Suka Taruh Bawang Putih Atau Taruh Telur Gosok Supaya Jangan Ada Panas Dalam Katanya Saya Ingat Itu Saya Ingat Sekali Keadaan Saya Sudah Sudah Lemas Sudah Tidak Berdaya Sekali Saya Sakit Itu Memang Saya Rasa Saya Tidak Berdaya Gimana Jadi Saya Waktu Asim Asim Itu Datang Ke Kamarnya Di Pastori Dia Datang Dia Panggil Saya Nama Saya Itu Dipanggil Miriam Bangun Bangun Katanya Tapi Waktu Dia Bilang Bangun Itu Saya Tidak Ada Di Badan Saya Badan Maksudnya Saya Lihat Dia Manggil Saya Saya Lihat Dia Manggil Saya Tapi Saya Sudah Mau Keluar Dari Jendela Itu Saya Lihat Di Atas Tempat Tidurnya Tingkat Satu Dua Jadi Saya Tidur Di Bawah Itu Jam Lapan Pagi Jam Lapan Pagi Dia Panggil Tapi Saya Lihat Badan Saya Lembut Saya Lihat Tapi Agak Jauh Dari Tubuh Saya Saya Dengar Dia Panggil Nama Saya Waktu Itu Saya Bisa Saya Gini Oh Tuhan Yesus Tidak Tahu Saya Belum Saya Cuman Bilang Tuhan Yesus Ibu Ini Dia Asim Dia Keluar Dia Buka Pintu Saya Lihat Dia Keluar Keluar Sepertinya Dia Mau Kasih Tahu Kemaman Saya Saya Itu Gimana Keadaannya Sudah Gimana Gimana Tapi Saya Bila Tuhan Kenapa Saya Terbayang Dengan Adik Saya Sudah Meninggal Aduh Tuhan Kenapa Ini Saya Kenapa Begini Kenapa Begini Nah Tiba Tiba Gitu Saya Kembali Kembali Ke tubuh Saya Masuklah Mama Saya Sama Asim Tadi Setelah Dia Masuk Saya Melek Tadinya Mereka Kirakan Saya Tidur Bukan Sakit Gimana Saya Gemulai Sakit Sakit Tidak Menentu Karena Kehilangan Adik Atau Terpukul Gimana Trauma Jadi Kayaknya Orang tua Berdua Mengomong Tadi Saya Lihat Anak Ini Begini Ini Kok Terbangun Nah Disitu Kejadian Setelah Itu Karena Saya Sudah Mulai Sekolah Minggu Waktu Itu Saya Percaya Karena Diajar Ajar Sekolah Minggu Dengan Firman Tuhan Gitu Kan Saya Bilang Tuhan Yesus Saya Mau Sehat Saya Mau Sehat Saya Mau Sehat Saya Tak Mau Tinggal Disini Di Pastori Gitu Kan Saya Mau Sama Mama Sama Papa Bersatu Di Rumah Gitu Kan Saya Memang Tinggal Di Pastori Juga Karena Mereka Pendeta Ini Sama Ibu Gembala Takut Kejadian Orang tua Saya Bunuh Diri Atau Gimana Gitu Kan Baru Anak Tuhan Baru Percaya Tuhan Nah Setelah Gitu Di Tahun 85 Itu Juga Kita Akhirnya Saya Sehat Tapi Sehat Saya Tungga Itu Ya Tapi Masih Udah Mending Udah Mending Nah Di Tahun Itu Juga Mama Saya Hamil Di Tahun Itu Juga Di Bulan 8 Bulan 8 Ya Di Bulan Berapa Gitu Mama Saya Hamil Hamil Adik Saya Meninggal Adik Saya Meninggal Ketahuan Mereka Saya Hamil Bayangkan Yang Paling Kecil Meninggal Waktu Itu Sudah Umur 8 Tahun Pertiraan Orang Tua Saya Gak Akan Mungkin Punya Anak Lagi Karena Udah Gede Karena Gak KB Kan Dia Bilang Udah Gak Mungkin Punya Anak Lagi Gitu Akhirnya Orang Tua Saya Punya Anak Lagi Di Bulan Desember Tanggal 23 Itu Saya Ingat Lahir Adik Saya Perempuan Tuhan Ganti Nah Setelah Itu Orang Tua Saya Disitulah Baru Mereka Itu Saya Lihat Kalau Dapat Gaji Bapak Saya Kerja Di Pasar Pulang Dapat Uang Berapa Mereka Suka Selip Ambil Perpuluhan Katanya Mereka Simpan Disitu Jadi Sudah Mengerti Firman Sudah Mengerti Firman Sudah Mengerti Firman Saya Ini Akhirnya Saya Tidak Sekolah Karena Keadaan Saya Tidak Ini Cuma Saya Tidak Tamat Jadi Akhirnya Saya Cuman Praktek Saya Cuman Bisa Praktek Gitu Kan Saya Ikut Kegiatan Sekolah Minggu Pemuda Pemudi Waktu Itu Nah Di Tahun Lapan Puluh Tujuh Lapan Puluh Tujuh Itu Saya Sudah Berumur Berapa Itu Ya Sudah Lima Belas Atau Berapa Belas Tahun Nah Lahir Adik Saya Lagi Laki Laki Tuhan Ganti Tuhan Ganti Itu Semua Sampai Sekarang Ada Adik Laki Laki Saya Yang Yang Lahir Itu Diganti Yang Meninggal Diganti Yang Perempuan Juga Ada Akhirnya Saya Bertiga Lagi Saya Anak Anak Tetap Jadinya Anak Tunggal Tetap Bersaudara Tiga Nah Setelah Itu Saudara Semua Saya Sudah Mulai Meranjak Dewasa Karena Mungkin Itu Zaman Dulu Orang Tua Dia Bilang Anak Ini Sudah Mulai Remaja Di Tahun Lapan 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 Sembilan Lapan 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 Sembilan Saya Sudah Antara Umur 16 Tahun 15 Tahun Saya Rajin Ke gereja Kegiatan Apa Ke gereja Saya Rajin Saya Pernah Jadi Guru Sekolah Minggu Di Pemuda Pemudi Saya Aktif Saya Suka Saya Sering Ikut Doa Semalaman Bahkan Pernah Saya Didoain Saya Ikut Sekolah Alkitab Itu Memang Punya Kemauan Punya Kemauan Nah Punya Kemauan Saya Sekolah Alkitab Gitu Kan Saya Meskola Saya Didoain Nah Gelombang Pertama Itu Sudah Pergi Gelombang Pertama Sudah Pergi Tinggal Kita Lagi Tinggal Kita Ada Beberapa Lagi Yang Belum Tunggu Kata Kata Pendeta Pendeta Saya Kalian Berdoa Nanti Ada Lagi Yang Sponsor Yang Mau Membawa Kalian Pergi Gitu Kan Nah Saya Itu Aktif Di Gereja Saya Sekarang Tidur Di Pastori Saya Bantu Di Pastori Terus Apa Aja Yang Kegiatan Di Pastori Saya Ikut Doa Pagi Doa Malam Itu Saya Ikut Kalau Saya Pulang Ke Rumah Kalau Saya Pulang Ke Rumah Saya Suka Mimpi Mimpi Itu Posisi Yang Sama Keadaan Yang Sama Gitu Kan Ketika Itu Saya Bertanya Sama Tuhan Saya Suka Begitu Itu Waktu Si Remaja Segitu Dengan Keadaan Saya Yang Kurang Begitu Fit Gitu Kan Saya Suka Bertanya Saya Mimpi Di Posisi Jalan Yang Sama Besok Saya Mimpi Di Jalan Posisi Itu Yang Sama Saya Suga Bertanya Sama Tuhan Saat Itu Saya Bertanya Sama Tuhan Begini Saya Ambil Alkitab Saya Ambil Alkitab Saya Buka Saya Bilang Tuhan Yesus Ini Tangan Saya Ini Tangan Polos Ini Tangan Saya Tuhan Ini Mata Saya Ini Alkitab Alkitab Ini Perkataan Tuhan Apa Mimpi Saya Itu Tuhan Tolong Di Mana Tangan Saya Buka Nggak Ngerti Mau Perjanjian Lama Perjanjian Baru Saya Nggak Belum Begitu Mengerti Saya Tahu Itu Kejadian Saya Tahu Itu Matius Cuma Saya Tidak Mau Pegang Ini Di Kejadian Mau Atau Matius Saya Cuma Bilang Tuhan Dimanapun Saya Buka Tuhan Tuhan Kasih Kasih Tahu Apa Arti Mimpi Itu Nah Waktu Itu Saya Buka Perasaan Saya Saya Buka Saya Walaupun Apa Ya Dengan Sesuai Mimpi Oh Iya Oh Iya Seperti Ini Artinya Seperti Ini Saya Mimpi Apa Itu Sering Saya Lakukan Mau Mimpi Apa Saya Sering Lakukan Saya Suka Bertanya Di Firman Tuhan Dapat Jawabannya Di Firman Tuhan Saya Tidak Ingat Ayatnya Dimana Tapi Ketika Saya Tanya Tuhan Jawaban Dapat Di Alkitab Jawabannya Dapat Nah Saya Sudah Mulai Aktif Di Gereja Saya Kalau Apalagi Kalau Bulan Natal Seperti Ini Saya Tidak Pernah Pulang Lagi Ke Rumah Saya Suka Bikin Bikin Apa Bantu Apapun Disitu Saya Senang Jadi Namanya Orang Tua Saya Ini Dia Bilang Ini Anak Anak Perempuan Itu Tidak Baik Terlalu Berumur Terlalu Berumur Lebih Bagus Kadang Saya Aja Dia Bilang Saya Aja Umur 15 Tahun Sudah Menikah Dia Bilang Gitu Kan Orang Orang Umur Segitu Lebih Bagus Menikah Kamu Pergi Gereja Mana Betul Pat Pacaran Sama Laki Laki Ada Teman Saya Satu Cina Juga Saya Sebut Namanya Disini Waktu Itu Si Acuan Dia Panggil Panggil Mary Nanti Dia Bawa Saya Pakai Sepeda Karena Tidak Jauh Dari Rumah Ke Gereja Tidak Jauh Karena Orang Tua Saya Tidak Suka Sama Dia Dibilang Itu Dan Mulai Datang Padahal Anak Dia Betul Betul Dia Di Betul Dia Suka Seperti Saya Ini Juga Melayani Heboh Jadi Akhirnya Dia Ini Jadi Pendeta Teman Saya Jadi Pendeta Jadi Orang Tua Melarang Saya Gak usah Kamu Ke Gereja Bukan Betul Lagi Main Ke Gereja Itu Pasti Pacaran Dia Belang Saya Sakit Hati Saya Sakit Hati Saya Marah Saya Belang Gini Mama Ini Gimana Saya Kan Ke Gereja Itu Bukannya Begitu Saya Mau Belajar Sama Mereka Kan Sekolah Juga Tidak Jadi Saya Punya Semangat Seperti Ini Akhirnya Saya Vakum Ada Tiga Bulan Saya Rasa Saya Vakum Saya Tidak Mau Ke Gereja Saya Tidak Mau Pergi Ngajar Sekolah Minggu Saya Tidak Pergi Lagi Pemuda Pemudi Gitu Kan Tapi Sering Mimpi 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 Gitu Saya Tetap Tanya Sama Dapat Jawabannya Itu Dapat Saudara Dapat Nah Setelah Setelah Seperti Itu Bapak Saya Dari Selat Panjang Ke Satu Pulau Dia Ada Kerja Dia Bawa Kapal Kecil Itu Pompong Kalau Selat Panjang Dibilang Kapal Kecil Jadi Dia Pergi 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 Dari Selat Panjang Ke Satu Pulau Pergi Satu Panjang Pulau Yaitu Daerah Kabupaten Siak Daerah Sana Saya Lahir Juga Daerah Situ Tapi Saya Dibesarkan Di Selat Panjang Di Pulau Penyengat Nah Setelah Itu Setelah Itu Setelah Itu Ada Satu Laki-laki Ada Satu Laki-laki Yang Menompang Kapal Kecilnya Bapak Saya Pulang Ke Tempat Itu Jadi Mama Saya Ada Ikut Saya Tinggal Karena Saya Suka Tidur Di Gereja Saya Akrab Dengan Anak-anak Pendeta Kadang Akrab Dengan Saya Jadi Saya Dipercayakan Kalau Mereka Gak Ada Saya Tinggal Di Gereja Sudah Itu Dia Bilang Saya Ketemu Dengan Satu Laki-laki Laki-laki Itu Baik Kayaknya Dia Bila Dia Bertanggung Jawab Saya Lihat Saya Tidak Hiraukan Dia Ngomong Gitu Saat Itu Saya Tidak Berpikir Seperti Baik Loh Dia Beli Ini Untuk Orang Tuanya Dia Sampai Beli Speaker Yang Gede Segala Macam Untuk Peralatan Orang Tuanya Itu Tanggung Jawab Dia Suruh Saya Sampai Laki-laki Itu Saya Tidak Mau Saya Tidak Mau Yang Lodato Dibilang Ini Ada Makanan Dari Rumah Pergi Kamu Antar Naik Sepeda Ketanya Kamu Antar Naik Sana Kasian Loh Dia Tidak Makan Saya Tidak 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 Masih Suka Berteman Sama Orang-orang Tidak Pacaran Tidak Jadi Dia Dibilang Pergi Saya Tidak 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 89 89 Akhir Mama Saya Tidak Kalau Saya Bilang Memaksa Tidak Tapi Dia Senang Benar Dengan Laki-laki Itu Dibilang Itu Bagus Kalau Bisa Udah Kamu Sama Dia Itu Bagus Orangnya Orangnya Baik Nanti Kalau Kamu Sama Dia Pasti Anaknya Cantik Dibilang Gitu Dia Juga Papanya Cina Katanya Gitu Kan Masih Nanti Anak Kamu Santik Algipun Dia Orangnya Baik Saya Lihat Baik Saya Lihat Saya Tidak Suka Setiap Sekali Saya Pulang Dari Gereja Ke Rumah Ada Saya Langsung Pulang Lagi Ke Gereja Masih bilang Eh Gak Baik Sombong Namanya Saya Tidak Suka Dengan Dia Saya Tidak Suka Dengan Dia Saya Tidak Suka Sama Pujuk mama saya Pulang Ke Desa Ini Karena Saya Tidak Pernah Tidak Terlalu Apa Di tempat Itu Saya Tidak Nyaman Ketemu Dengan Laki-laki Ini Dibilang Ini Orangnya Ditunjuk Tapi Dia Tidak Langsung Tunjuk Ini Orangnya Gitu Kan Dibilang Itu Dibilang Itu Kayaknya Itu Orangnya Saya Pun Tidak Tau Sudah Saya Pun Tidak Tau Setelah Setelah Seperti Itu Yang Dibilang Ini Orangnya Gimana Gimana Dibilang Gimana Gimana Begitu Kan Lama Kelamaan Karena Sering Dibilang Saya Harus Begini Saya Harus Cepat Menikah Itu Lebih Baik Saya Iyakan Saya Iyakan Ada Teman Saya Sekarang Sudah Di Jakarta Waktu Itu Namanya Jun Hock Mungkin Kalau Jun Hock Ada Disini Lihat Dia Sempat Bilang Sama Saya Mer Eh Dengar Informasi Nih Katanya Kamu Mau Merit Ya Katanya Kecil Kecil Kok Mau Merit Enggahlah Siapa Bilang Saya Bilang Gitu Jangan Katanya Gitu Dia Sempat Lihat Mana Foto Orang Ini Saya Bilang Ini Aduh Jangan Dia Bilang Jangan Jangan Dia Teman Teman Saya Waktu Itu Dia Dia Sempat SMA Di Selat Panjang Dia Kuliah Di Jakarta Dia Teman Saya Paling Akrab Saya Rasa Dia Kalau Kita Natalan Gini Dia Suka Tukar Tukar Kado Gitu Kita Suka Kalau Dia Berangkat Saya Suka Antar Dia Pergi Gitu Itu Juga Kita Nggak Pacaran Akhirnya Akhirnya Saya Menikah Sebelum Saya Menikah Ada Satu Laki-laki Orang Kita Batak Yang Seneng Sama Saya Disitu Memang Saya Seneng Sama Dia Orang Batak Padahal Saya Suka Sekali Sama Dia Saya Ini Dibilang Anak Penurut Atau Tidak Coba Suka Sama Dia Dia Suka Sama Saya Saya Bilang Itu Gue Gitu Orang Saya Bilang Sama Mama Saya Si Itu Suka Sama Saya Lu Saya Bilang Siapa Orang Batak Dia Bilangkan Orang Batak Itu Marga Si Ini Saya Bilangkan Itu Aduh Katanya Orang Batak Itu Nggak Baik Segala Macam Begitu Dia Bilang Namanya Orang Gini Nggak Baik Nggak Usah Jadi Saya Ini Sangking Polosnya Saya Bilang Lagi Itu Saya Bilang Mau Saya Nggak Suka Sama Kamu Ya Udahlah Kita Ini Mau Saya Lebih Suka Sama Orang Itu Jadi Akhirnya Saya Menikah Di Tahun 90 Gembala Saya Tante Itu Bilang Aduh Mer Kamu Masa Kamu Menikah Ya Masa Kamu Menikah Sudah Ini Saya Bilang Sudah Beliin Itu Semua Mereka Sudah Siapkan Tempat Tidur Mereka Sudah Persiapkan Semua Saya Rasa Saya Malu Kalau Saya Tidak Menikah Malu Ya Karena Sudah Diomongin Saya Mau Menikah Gitu Ya Udah Saya Menikah Di Tahun 90 Di Bulan Januari Di Bulan Januari Tanggal 23 Tahun 90 10 Bulan Menikah Saya Punya Anak Satu Laki Laki Saya Punya Anak Satu Laki Laki Nikah Di Tanggal 23 Januari Tahun 90 Kurang Lebih Lima Hari Kita Menikah Suami Saya Itu Dia Bilang Begini Dia Lihat Foto Dia Di Album Dibilang Ganteng Ya Saya Katanya Saya Bilang Enggak Kamu Itu Kayak Ini Ada Orang Di Daerah Itu Saya Sebut Namanya Orang Itu Seperti Ini Seperti Bapak Itu Dia Merajuk Dengan Perkataan Saya Itu Baru Menikah Lima Hari Saya Rasa Dia Merajuk Dengan Perkataan Saya Itu Saudara Dia Merajuk Dia Tidak Mau Bicara Saya Bikin Tadi Tidak Mau Minum Maaf Kalau Tidur Malang Kok Saya Peluk Dia Tolak Gitu 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 Jadi Saya Sudah Sudah Tau Firman Saya Harus Mengalah Saya Pikir Gitu Kan Saya Rayu Saya Gelitik Saya Segala Macam Kadang Saya Tuka Tulis Ayat Saya Taruh Situ Karena Ketua Pemudi Saya Waktu Itu Dia Mengajar Waktu Di Pemuda Pemudi Itu Ada Yang Sesuatu Hal Yang Saya Dapat Dari Pemantuan Saya Suka Buat Dia Tidak Peduli Itu Kurang Lebih Satu Minggu Dia Diamin Saya Dia Diamin Akhirnya Kita Berbicara Dengan Rayuan Saya Berbicara Lagi Dan Baik Dan Baik Saya Hamil Saya Hamil Di Tanggal Di Bulan 10 Tanggal 20 Lahir Anak Saya Laki Laki Satu Lahir Lahir Setelah Anak Saya Lahir Suami Saya Ini Kerja Di Satu Di Seberangnya Pulau Selat Panjang Itu Ada Selat Panjang Lebih Keren Dibilang Itu Hilang Pabrik Zaman Sekarang Dia Kerja Di Sana Setelah Di Kerja Sana Umur Anak Saya Yang 2 3 5 6 Bulan Saya Ikut Dia Saya Ikut Dia Saya Ikut Dia Saya Ikut Dia Pergi Karena Kita Sudah Menikah Tante Ibu Gembala Saya Bilang Kalau Seorang Istri Harus Kalau Sudah Menikah Itu Alangkah Lebih Baik Ikut Suami Katanya Kan Ikut Suami Saya Dengar Saya Ikut Dia Saya Ikut Suami Saya Ikut Di Situ Dia Ambil Satu Rumah Rumah Asrama Karyawan Saya Tinggal Di Situ Saya Masak Untuk Dia Saya Cuci Untuk Dia Sampai Jaga Anak Saya Sampai Kalau Mau Tidurin Anak Saya Suka Nyanyi Tidurin Masalah Apa Saat Itu Ya Saudara Tidak Tau Masalah Apa Suami Saya Ini Kan Suka Orangnya Jangan Salah Ngomong Dia Sudah Kayak Suka Diemin Kita Kalau Diemin Itu Tidak Apa-apa Dia Suka Kasar Jadi Setelah Setelah Kayak Gitu Kita Itu Tidak Tau Ada Masalah Apa Saya Lupa Berantem Berantem Hebat Berantem Hebat Berantem Hebat Gara-gara Ikan Gara-gara Ikan Itu Saya Ingat Gara-gara Ikan Dia Beli Ikan Tapi Ikan Itu Saya Tidak Pernah Makan Kalau Sekarang Itu Ikan Ikan Apa Ya Ikan Ikan Tongkol Itu Ikan Apa Si Namanya Yang Gede Itu Ya Hitam Darahnya Itu Jadi Saya Bila Ikan Ini Ngapain Dibeli Saya Tidak Suka Ikan Gini Darahnya Itu Kayak Gara-gara Saya Ngomong Seperti Itu Ikan Ini Tidak Bagus Saya Bila Kita Tidak Pernah Makan Ikan Ini Seumur Saya Belum Pernah Makan Tidak Mau Ikan Ini Saya Bila Ambil Dia Buang Ikan Itu Saya Ingat Dia Buang Ikan Itu Gara-gara Perkatan Gitu Semua Peralatan Yang Di rumah Mulai Dari Jam Piring Dia Banting Semua Hancur Saya Kaget Itulah Hari Hari Pertama Yang Saya Rasa Saya Betul-betul Kaget Saya Nangis Disitu Saya Rasa Air Mata Saya Terkumpah Di rumah Tangga Itu Tangisan Pertama Saya Saya Nangis Saya Nangis Saya Pulang Saya Pulang Saya Nggak Mau Ikut Disini Antar Saya Pulang Akhirnya Saya Pulang Untuk Apa Lagi Semua Sudah Habis Dipecah Sudah Habis Dipecahin Semua Sampai Semua Sudah Habis Dipecahin Saya Pulang Saya Cuma Seberang Selat Panjang Saya Balik Rumah Mama Dia Juga Ikut Saya Ngomong Jadi Mama Saya Ini Bilang Laki-laki Ini Kalau Udah Main Tangan Kayak Gak Baik Ya Udah Kamu Disini Aja Padahal Itu Pilihan Dia Ingat Ibu Padahal Pilihan Dia Jadi Dia Ngomong Gitu Tapi Gimana Lagi Saya Tahu Firman Saya Tahu Firman Saya Harus Tunjukkan Saya Harus Bisa Nyelamatkan Dia Nah Setelah Itu Dia Pun Dua Atau Tiga Bulan Kemudian Dia Tidak Kerja Lagi Di Tempat Yang Di Kilang Itu Ya Dia Kerja Lagi Dari Selat Panjang Itu Namanya Barangkali Teman Teman Disini Ingat Tahu Daerah Itu Ya Di Triomas Dia Kerja Di Sana Beberapa Bulan Namanya Saya Istri Istri Yang Saya Sayang Juga Sama Dia Karena Saya Sudah Diberkati Di Gereja Saya Sekarang Sudah Jadi Seorang Istri Daripada Saya Tinggal Di Sama Mama Saya Kata Ibu Gembala Saya Alam Baiknya Kamu Ikut Suami Gitu Kan Supaya Kamu Lebih Tahu Sifatnya Gimana Saya Ikut Saya Ikut Lagi Dia Di Troma Sana Saya Ikut Setelah Saya Ikut Di Sana Beberapa Bulan Kemudian Saya Ikut Saya Sudah Mulai Jalan Gitu Saya Hamil Saya Hamil Saya Hamil Dua Atau Berapa Bulan Gitu Saya Hamil Keadaan Lemes Gitu Kan Keadaan Lemes Gimana Saya Pulang Saya Pulang Ke Selat Panjang Untuk Berobat Saya Pulang Beberapa Bulan Di Selat Panjang Tapi Namanya Kita Sudah Menikah Rasanya Kan Ada Rasa Kangen Sama Suami Gimana Walaupun Rumah Tangga Gimana Pergi Lagi Pergi Lagi Ke Terumah Itu Bawa Anak Saya Yang Cowok Ini Saya Bawa Lagi Ke Sana Ternyata Di rumah Saya Sudah Ada Satu Pasang Suami Istri Pasang Suami Istri Kamar Yang Tadi Saya Tempatin Itu Sudah Untuk Mereka Jadi Saya Datang Tidur Di Ruang Tamu Padahal Rumah Asrama Itu Untuk Saya Sama Suami Waktu Itu Karena Dia Diizinkan Suami Saya Tinggal Di Situ Ya Udah Saya Mengalah Saya Mengalah Saya Mengalah Saya Tidur Di Ruang Depan Yang Mereka Yang Baru Datang Dari Jawa Tinggal Di Rumah Itu Tinggal Di Kamar Jadi Mbak Ini Juga Baik Saya Sebut Namanya Disini Barangkali Mbak Kus Lihat Namanya Mbak Kus Jadi Dia Belang Aduh Mbak Mary Kenapa Kok Lumah Sekali Gitu Kan Saya Memang Orangnya Suka Kurang Fit Berawal Dari Adik Saya Meninggal Itu Jadi Dia Kerok Saya Tuh Saudara Dia Kerok Saya Kerok Dia Kerok Dia Oh Mbak Masuk Angin Segala Macam Nah Berjalan Berjalan Waktu Ada Tetangga Kiri Kanan Bilangnya Begini Mer Kamu Percaya Enggak Sama Dia Sih Dia Baik Saya Dia Baik Saya Masa Ini Dia Kasih Begini Saya Bikin Begini Dia Bantu Begini Saya Bilangkan Ketika Saya Sakit Kepala Dia Usup Kepala Saya Enak Baik Jadi Sebelah Itu Ada Jual Senek Senek Namanya Di Perusahaan Ada Satu Kantin Rumah Kita Petak 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 Jadi Persis Rumah Saya Petak Ini Ketemu Dengan Kios Yang Satu Dia Cerita Kak Ide Itu Dia Cerita Mer Pernah Abangmu Lihat Ketanyakan Tapi Kamu Marah Enggak Saya Orangnya Positif Saya Tidak Mau Karena Saya Diajar Waktu Saya Remaja Waktu Saya Ikut Kom Ibu Zaman Itu Kita Tidak Boleh Berpikir Negatif Dengan Suami Kita Ketika Kita Berpikir Negatif Suami Kita Selingkuh Akhirnya Setan Itu Datang Ke Suami Kita Selingkuh Saya Tidak Mau Berpikir Seperti Itu Saudara Bayangkan Saya Tidak Mau Berpikir Saya Percaya Suami Saya Dia Tidak Akan Mungkin Mengkhianati Saya Saya Pikir Seperti Saya Tidak Akan Pernah Mengkhianati Suami Saya Itu Pemikiran Saya Saya Positif Saya Ini Adalah Surinya Saya Ini Adalah Ratunya Tidak Akan Mungkin Lebih Dari Itu Seperti Pemikiran Saya Dia Suami Saya Di dalam Tuhan Suami Saya Saya Tidak Akan Mau Karena Saya Tau Firman Tuhan Jangankan Untuk Berbuat Niat Di Hati Saja Itu Ada Firman Tuhannya Saya Ingat Itu Kamu Sudah Berselingkuh Itu Saya Tidak Mau Saya Takut Saya Takut Jadi Setelah Itu Kakak Ini Bilang Saya Pernah Lihat Suami Kamu Di Sini Pernah Mereka Di Kamar Mandi Pernah Suamimu Masuknya Dari Dalam Ini Sini Saya Tidak Percaya Dan Dia Sempat Menunjukin Dari Lobang Ini Kami Lihat Saya Tidak Percaya Saya Paling Tidak Percaya Dengan Omongan Kakak Itu Tapi Saya Simpan Di Hati Saya Ada Perasaan Perasaan Yang Gimana Saya Singkirkan Ada Maaf Kata Mungkin Kita Saat Hubungan Intim Dengan Suami Kita Sesuatu Saya Rasa Aneh Ada Tapi Ketika Saya Lupain Saya Lupain Barangkali Enggak Barangkali Enggak Jadi Suatu Siang Saya Bilang Sama Suami Mas Ada Yang Bilang Saya Bilang Ada Yang Saya Cangking Polos Ada Yang Bilang Mas Katanya Mbakku Sama Bang Can Mereka Begini Ngomong Iya Kata Suaminya Iya Mbak Miri Ada Yang Ngomong Si Begitu Gak Usah Percaya Ngomongan Orang Katanya Gitu Gak Usah Percaya Omongan Orang Katanya Omongan Orang Bisa Bisa Aja Kadang Mereka Sirik Mereka Gak Seneng Lihat Kita Katanya Iya Iya Saya Gak Percaya Mas Suaminya Jawab Suaminya Jawab Saya Ingat Sekali Itu Di Depan Kamar Saya Ada Ada Kursi Panjang Saya Di Bawah Jemuran Dia Belang Kalaupun Iya Mbak Miri Bangkai Kalau Busuknya Bangkai Disembunyi Pasti Pasti Ketahuan Katanya Kata Suami Mbak Itu Pasti Ketahuan Saya Yakin Saya Pegang Saya Lupain Saya Begitu Orang Saya Lupain Saya Beraktifitas Biasa Sore Atau Pas Ada Ikan Datang Kita Ngambil Bareng Kita Untuk Makan Kita Beberapa Bulan Kemudian Karena Saya Sudah Hamil Sudah Masuk 7 6 Bulan Bapak Saya Kirim Surat Saya Harus Pulang Karena Kondisi Saya Orang Orang Suka Sakit Tidak Fit Badan Saya Sudah Pulang Akhirnya Saya Beritahu Suami Saya Pulang Sebelum Saya Pulang Saya Beritahu Baju Baju Saya Piring Saya Yang Baju Saya Baju Baju Saya Ambil Saya 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 Beritahu Saya Sama Dia Dengan Perasaan Saya Sampai Saya Pulang Ke Rumah Saya Bilang Sama Mama Saya Ada Orang Di Tempat Saya Baik Loh Saya Dikrokin Rasanya Lebih Lebih Dari Saudara Saya Bilang Betul Itu Memang Dari Hati Saya 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 Tidak Menawik Lebih Lebih Dari Saudara Rasanya Baik Sekali Saya Sakit Kepala Enak Sekali Dia Urut Kepala Saya Bila Saya Bercanda Dia Bila Gini Jangan Dipercaya Perempuan Dia Belang Apalagi Tinggal Rumah Dia Belang Dia Ada Suaminya Dia Ada Suaminya Mana Mungkin Dia Mau Pakai Orang Lagi Mana Mungkin Saya Tidak Berpikir Yang Aneh Aneh Kesana Tidak Saya Tidak Pikir Aneh Aneh Kesana Cuma Mungkin Namanya Orang Tua Lebih Pengalaman Lebih Memahami Akhirnya Saya Tidak Pernah Datang Lagi Di Tempat Itu Suami Saya Datang Itu Sekali Sebulan Antar Ruang Belanja Sekali Sebulan Antar Ruang Belanja Saya Tau Tanggal Sekian Pasti Dia pulang Pulang Beberapa Bulan Dua Bulan Ada Dia Tidak Pulang Bulan Ketiga Dia Pulang Bulan Ketiga Dia Pulang Dia Bilang Penghasilannya Sudah Tidak Dapat Kayu Bala Itu Tidak Ada Masuk Jadi Pemasukan Tidak Ada Bagian Pemotongan Kalau tidak Salah Dibilang Kita tidak Dapat Omset Saya Percaya Percaya Saya Saya Tinggal Di rumah Orang Tua Saya Saya Orang Percaya Percaya Ya Kalau Tidak Dapat Mau Bilang Apa Saya Tidak Memaksa Suami Harus Beli Itu Harus Mau Ini Enggak Orangnya Tidak Ada Seperti Itu Nah Akhirnya Dia Tau Kalau Saya Tidak Mencukupi Barangkali Gaji Suami Jadi Dia Namanya Orang Tua Dia Mengerti Tidak Mengerti Dalam Arti Saya Makan Di Orang Tua Akhirnya Saya Hamil Besar Waktunya Saya Melahirkan Anak Kedua Di Tahun 93 Di Tanggal 20 Di Tanggal 20 Bulan 10 Itu Anak Saya Yang Yang Pertama Tadi Dua Tahun Di Tanggal 23 Lahirlah Anak Saya Perempuan Nanti Data Yang Kedua Di Situ Suami Saya Tidak Pulang Tidak Pulang Tidak Tau Sudah Berapa Umur Berapa Anak Itu Sudah Kurang Lebih 20 Hari Atau Sebulan Kali Ya Baru Dia pulang Dia pulang Dengan Dengan Mengatakan Dia tidak Punya Uang Uang Uangnya Tidak Cukup Saya Iya Kan Aja Saya Mau bilang Apa Kan Saya Juga Tidak Orangnya Tidak Maksa Ya Tidak Gak 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 Nah Waktu Itu Dia Pergi Lagi Itu Dia jarang Pulang Dia jarang Pulang Saya Berharap Dia pulang Padahal Saya Tau Kapal Bawa Karyawan Kalau Di Batam Ini Ada Bus Untuk Karyawan Kalau Di Selat Panjang Pulau Saya Pikir Gini Kapal Sudah 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 laut itu ya, kalau saat panjang itu keadaan seperti itu, saya bilang itu kapal itu sudah datang, pasti suami saya datang nyatanya sudah datang anak saya berumur kurang lebih, dia cuma titip uang, kirim uang, beberapa aja gitu kan, akhirnya setelah kayak gitu satu laki-laki datang ke rumah saya, itu namanya si Apian dia datang, dia tanya ke saya gimana kabar kamu, kok badan kamu kurus, katanya bilang, saya kan memang orangnya kayak gitu, karena kondisi gimana, cepat kurus atau gimana, gitu kan, beneran kamu kuruskanin loh, kasihan, katanya gitu ya biasa dia kayak gini, saya bilang gitu jadi dia cerita, eh suami kamu gak pulang ya, si Can gak pulang ya enggak, saya bilang gitu kan, emangnya kenapa, bilang kemarin dia pulang kan oh ada, situ pun sebentar saya bilang kan, dia bilang gini dia ada bawa baju gak kata laki-laki ini kan, dia ada bawa baju gak, baju baru, ada ya, saya bilang, mana dia, katanya itu di dalam lemari, jadi saya berdiri ambil di dalam lemari dia bilang, nah ini, kamu tau gak baju ini siapa? ini baju ini perempuan yang ada di rumah kamu dialah yang beli kok kamu tau? saya bilang, kok kamu tau? suamimu yang bilang katanya, suamimu yang bilang mbak Kus yang beliin baju ini saya terdiam udah itu kamu tau gak mbak Kus itu sekarang mbak Kus itu sekarang lagi hamil udah mau melahirkan itu anak suamimu katanya saya seperti disambar petir waktu itu dengar itu seperti disambar petir itu anak suamimu kok kamu bisa ngomong begitu? saya bilang, udah-udah saya sudah nangis kok, mama saya di belakang kok kamu bisa ngomong begitu? suami kamu yang bilang ke saya dia bilang, saya sudah mengkhianati istri saya itu, mbak itu hamil mbak itu ngajak dia pulang balik ke Jawa sana dengan anak ini tapi dia sayang sama saya suami saya itu bilang dia sayang saya karena karena dia sudah mengkhianati ke saya dia ceritakan sama teman ini jadi saya waktu dia dengar dia bilang seperti itu saya nangis saya berdiri sepertinya lantai yang di rumah saya itu seperti seperti koran ya saya berdiri itu di atas koran atau di atas air saya tidak terasa saya nangis nangis nangisnya sebentar tapi saya nangis 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 saya nangis sepertinya hancur rasa hati itu hancur betul-betul hancur betul-betul hancur gitu kan jadi saya bilang kamu bisa pertanggung jawabkan apa yang kamu bilang ini Pian bisa katanya kan ayo kita datang ke sana saya datang ke sana saya datang sama si Pian saya datang ke teleomas itu saya berangkat jam 9 pagi sama dia sampai di jam 2 siang saya berangkat sampai di teleomas itu jam 9 malam lama ya sampai jam 9 malam atau jam 7 malam jam 8 kurang lebih pokoknya udah malam saya sampai jadi saya sampai itu mbaknya suaminya senang gitu eh mbak Mary datang gitu mbak Mary datang yang sebelah juga yang kak ide tadi eh Mary datang eh Mary datang gitu kan kenapa kenapa gimana dah lahiran gimana macam gitu kan cerita i ayam kamu gini-gini ceritalah ayam kamu yang tinggal gini-gini segala macam saya di saya bilang iya-iya begitu aja kan saya cuma bilang kak Ida minta teh hangat satu saya kasihlah si Pian bilang mau teh hangat satu waktu mbak itu mau bikin saya bilang enggak saya bilang enggak saya tutup poin saya tutup poin saya langsung bilang ke suaminya suaminya tanya mbak kenapa kok gak mau minum gak mau makan dulu enggak saya malamnya mesti pulang saya bilang kan loh ada apa ini kata suaminya ada apa ini kata ya kan ada apa ini saya bilang mana mbak Kus itu di kamar bener dia lagi hamil gede dia lagi hamil gede dia keluar saya lihat dia itu kayaknya gimana gitu ya saya tidak emosi saya tidak emosi saya bilang gini sama dia mbak duduk dulu mas duduk disitu Apian duduk disini ya sebenarnya duduk kita ada berempat kita ada berempat langsung saya tutup poin saya tanya mas kemarin mas ada bilang ke saya saya bilang kan saya bilang masalah kemarin ya seperti orang ngomong bagus sama Bang Chan ada begini ada hubungan mereka tapi kan mas kan bilang kalau bangkai gak bisa ketup gak bisa ditutupin lama-lama kecium juga mas ini saya mau ngomong saya bilang ini si Pian ini ngomong ya saya bilang katanya Bang Chan sudah ngomong sama dia tapi gak berani ngomong ke saya minta maaf dia menyesel dia sudah mengkhianati saya kalau mbakku sini hamil itu anaknya dia saya bilang dia ngomong suaminya Astaghfirullah gitu-gitu dia kan Astaghfirullah dan istrinya juga ngomong Astaghfirullah segala macam lah apalah gitu-gitu ngomongkan segala macam jadi saya bilang gak usah ngucap lah mbak saya bilang gitu kan saya langsung gitu aja gak usah ngucap saya bilang kan ngomong aja jujur aja saya bilang kan mungkin Bang cantik ya saya bilang saya masih orangnya begini ya mungkin jelek ya saya bilang gitu jelek ya tapi saya tidak pernah tahu laki-laki lain selain laki-laki saya saya belum pernah mengenal laki-laki yang lain selain laki saya saya bilang tapi ketika si Pian ngomong kalau suami suami saya sudah bersampur sama mbak Kus saya bilang saya rasa jijik saya jijik saya tidak akan mau lagi si dia ambil saja dia saya bilang gitu ambil aja mbak saya bilang saya tidak akan mau lagi sama dia saya jijik saya bilang saya belum pernah mengenal laki-laki lain selain laki saya saya bilang gitu kan belum pernah mengenal tapi kalau sudah kayak gini saya tidak akan mau menerima saya tidak akan mau menerima saya jijik saya menerima dia si jijik saya tidak mau jadi suaminya ngomong bahasa Jawa nanya sama istrinya benar apa enggak itu anaknya si Bang Chan benar apa enggak kata suaminya ngomong sama dia ngaku dia ngaku iya katanya saya dipaksa dia bilang gitu saya dipaksa katanya saya dipaksa tapi saya tidak bilang enggak mungkin dipaksa gitu kan saya enggak bilang gitu cuma saya bilang dipaksa gimana saya bilang iya saya dipaksa saat suami saat dia ngomong bahasa Jawa itu sekilas itu saya mengerti dia bilang waktu suaminya masuk malam kerja malam pulangnya jam jam pagi dia dipaksa katanya saat saya bikin kopi saat apa itu Bang Chan langsung ngapain saya segala macam digomong di depan saya bayangkan apa perasaan seorang istri saat itu ya kan saya sudah enggak nangis saya tidak nangis lagi itu saya tidak nangis cuma saya punya nekat saya tidak mau lagi sama suami saya jijik saya bilang gitu kan saya bilang mbak mbak tolong ambilin lagi baju yang saya kasih apapun yang saya pernah kasih ke mbak saya sampai ngomong gitu piring saya ngomong gitu ya saya ngomong gitu piring maupun itu dapat balikin ke saya saya enggak saya enggak sudi saya bilang saya enggak mau balikin ke saya dapat dia ngomong oh baju ini baju ini baju ini sudah diiniin katanya saya kirim ke jawa atau segala macam piring ini paling saya cuma ngomong itu itu juga saya tidak ambil cuman foto saya ambil foto-foto yang saya kasih sama dia itu saya ambil nah saya malam itu pulang saya malam itu pulang juga sama Apian Kak Ida beberapa hari kemudian seminggu kemudian dia keselat panjang belanja ketemu dengan saya dia bilang istrinya itu dipukulin sama suaminya sampai babak belur gitu kan akhirnya mereka pulang ke jawa pulang ke jawa setelah melahirkan anaknya itu jadi Kak Ida bilang mirip seperti anakmu dia bilang anak yang saya lahirkan kedua mirip sekali putihnya segala macamnya mirip katanya saya bilang biarin aja nah setelah itu saya berpuasa saya nangis saya doa rantai saya berpuasa di gereja di gereja itu kalau hari Jumat ya doa puasa saya doa puasa saya nangis saya nangis sama Tuhan saya nangis saya sedih gitu kan saya sedih akhirnya suami saya pulang pulang waktu saya datang di Triomas suami saya sudah sudah gak kerja di Triomas karena dia sudah ada kasus itu kan dia tidak kerja di Triomas dia pindah dia gak tahu dia kerja di daerah mana saat itu dia pulang dan dia pulang dia pulang saya pulang doa rantai saya lihat dia sudah ada di kamar sama anak anak saya cewek yang barusan lahir saya ambil jam saya saya lempar sama dia saya bilang kamu kurang ajar kamu menghianati saya kamu sudah berbuat gini sama mbak saya sebenarnya saya ngomong gitu saya minta dia itu penjelasan maksud saya kalaupun iya dia minta maaf sama saya saya akan maafkan gitu kan hati saya masih terima dia saya maafkan tapi sampai kita berpisah dia tidak pernah minta maaf jadi saya bilang sama tante di gereja saya bilang tante saya minta cerai saya tidak mau saya jisih sama dia om saya minta cerai saya tidak mau sama dia saya minta cerai saya bilang saya tidak mau sama dia saya minta cerai jadi om sama tante menasehatin jangan 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 dia kasih firman saya nerima akhirnya kita baikan kita baikan saya maafin dia kita bikin surat perjanjian kita maafkan sudah itu sudah itu kita baikan gitu kan kejadian-kejadian seperti ini sering terjadi sifat-sifat yang seperti tadi itu sering terjadi nanti belum waktunya dia pulang kerja dia pulang ternyata kan saya belum masak ya kan sering masalah-masalah seperti ini tuh membuat kita berantem membuat kita berantem dan saya berpikir saya saya berdamai dengan hati kemungkinan saya bilangkan kalau saya punya anak lagi atau gimana mungkin dia kasihan lihat saya ya saya kan kurus ini saya kan orangnya apa nanti dia saya minta kasihan rupanya salah saya berpikir gitu saya minta kasihan sama dia saya minta kasihan sama dia sudah seperti itu akhirnya saya punya akhirnya saya hamil saya hamil lagi anak ketiga gitu kan kita saya tidak KB saya pikir dia akan kasihan setelah saya nanti punya anak nah waktu itu mama saya marah sekali sama saya ngapain kamu punya anak suami seperti itu gini-gini segala macam dia marah akhirnya suami saya pindah ke Tanjung Balai kerja ikut temannya saya saya belum hamil waktu itu saya belum hamil suami saya kerja ke Tanjung Balai kerja ke Tanjung Balai waktu dia kerja ke Tanjung Balai ini berantem juga itu rumah tangga dimana berantem pulang ke Tanjung Balai dia kerja ke Tanjung Balai Karimun saya sama om saya saya mau dibawa dia kerja nanti entahlah kerja apalah itu gitu kan yang penting mau saya bilang yaudah kamu ikut om saya sana aja katanya gitu nanti kamu mungkin dapat uang bisa biar saya ngurusin anak ini gitu kan jadi saya di pekan baru itu saya berkasihan anak saya siapa yang ngurus siapa yang ini kasihan hati seorang ibu akhirnya saya pulang ke Selat Panjang saya pulang lagi ke Selat Panjang mama saya bilang kenapa jadi kerja gak jadi kerja gak mama saya bilang gak usah kamu susul suami kamu lagi gitu kan gak usah kamu susul suami kamu lagi ketika mama dan papa saya pergi ke pulau tinggal saya di rumah itu saya kemasin semua barang-barang saya saya kemasin semua yang bisa saya bawa saya bawa saya minggat saya minggat saya susul suami ke Tanjung Balai saya tinggalkan surat saya tinggalkan surat saya tinggalkan surat sama bapak saya bilang pihma saya harus pergi ke Tanjung Balai jumpain walaupun gimana anak ini adalah anak dia kasihan mereka segitu akhirnya pergi sampai di Tanjung Balai kita ketemu kita mulai hidup baru kita mulai seperti sebaikan lagi kita ngontrak rumah Tanjung Balai kita mulai hidup baru tidak lama kemudian masalah-masalah seperti itu terjadi lagi terjadi lagi itulah yang konflik di rumah tangga terjadi lagi dan terjadi lagi saya berpikirnya seperti ini dia sudah mulai enak hidup dia sudah mulai enak hidup di Tanjung Balai sudah mulai enak hidup di Tanjung Balai kejadian-kejadian yang seperti ini terjadi lagi saya hamil saya hamil anak kedua eh ketiga cewek yang lahir lahir itu hidupnya sangat enak tahun 98 itu crisis monitor tapi kita hidup enak di sana hidup enak karena dia kerja kan sama-sama orang Singapura enak saya hidupnya enak gitu dan dia juga pulangnya malam pulang malam pulang malam pulang sudah bawa minuman pulang sudah bawa minuman saya itu bertahan bertahan dan bertahan bertahan akhirnya dia juga hidup nanti kalau orang-orang Singapura datang dia bawa-bawa cewek datang ke rumah cewek-cewek yang enggak benar itu yang cewek-cewek malam itu dia bawa datangin ke rumah sama-sama orang Singapura itu itulah pekerjaan nah setelah kayak gitu lahir anak saya ketiga rumah tangga ini sudah mulai gimana gitu sudah mulai udah enggak karu-karuan hidup di rumah tangga saat itu saya sedih saya sudah tidak bisa ngomong sama siapa-siapa lagi saya tinggal diam dan tinggal diam tinggal diam gitu aja ya saya butuh kasih sayang suami supaya suami pergi pagi pulang sore ini tidak pernah dia pulang malam gitu kan dapat uang hanya kasih kita tidak boleh ngomong karena dia dia rasa hidupnya adalah uang dan uang dan uang nah akhirnya kita berantakan kalau kita ngomong sedikit suami saya itu suka biskan semua piring suka lempar sana lempar sini bahkan suka main tangan saat itu ya main lempar kalau zaman itu kalau teman-teman disini bisa ingat ada sinetron Desi Ratnasari ya waktu itu Melati ya saya suka nonton itu waktu itu saya suka nonton itu kalau dia pegang lagi remote saya bilang dia suka nontonnya Tom Jerry saya bilang tolong ganti dulu itu saya suka itu nah gara-gara ini ya saja sampai dihancurkan semua barang di rumah bisa jadi bisa itu saudara nah bayangkan akhirnya akhirnya seperti itu saya kena lever saya kena lever saya berobat kesana-kesini badan saya semakin hari semakin kurus saya kena buku-buku saya kuning badan saya kuning gitu kan saya dicek dokter saya lever dia tanya ibu merokok ibu minum ibu bapak saya bilang saya tidak pernah merokok sedikit pun saya tidak pernah minum seteguk pun akhirnya mereka bilang lever itu karena pikiran kita hati kita jadi bengkak nah setelah itu saudara saya kecewa dengan kehidupan ini ketika saya pergi dengan suami ke market ada cewek-cewek malam itu kan saya lagi belanja-belanja saya lagi belanja-belanja ada cewek datang yang dia langsung dia langsung keseneng lihat suami saya dia bilang gitu-gitu segala macam kan dia peluk mereka saya kan sebagai seorang istri saat di supermarket tanya balai karimun seperti bayangkan apa perasaan hati ini gitu kan saya malu gitu kan saya sanggin polos ini saya malu saya malu jadi saya deketin cewek itu sudah kesana saya deketin eh kok kayak gini kalian-kalian ya saya bilang gak malu sih saya bilang dilihat orang segala macam akhirnya kita belanja gak selesai kita belanja gak selesai dia bilang udah cukup itu aja belanja cepat pulang akhirnya pulang waktu dia pulang dia setir mobil itu sepertinya terbang gitu ya seperti terbang gitu saya pikir ini mati udah di tengah jalan ini mati ini kali di tengah jalan saya sudah punya anak tiga ini mati ini kali di tengah jalan akhirnya sampai dia rumah dia bant dia lempar itu semua dia pergi berapa hari berpulang akhirnya saya sedih kalaupun dia pulang hanya mandi kalaupun dia pulang hanya mandi gitu kan saya sedih gitu kan saya sedih saya suruh anak-anak laki saya itu sudah mulai bisa saya itu suruh saya bilang beliin silet dia beli silet saya mau potong tangan saya saya mau potong tangan saya saya mau potong saat saya mau potong tangan itu perasaan saya tidak akan sakit gitu ya saya potong gitu kan saya mau potong ketika itu saya ada dengar saya ada dengar suara gitu kan eh mati mati yang seperti itu gak benar gitu seketika itu aja mati seperti itu gak akan benar gitu akhirnya saya beranjak dari tempat duduk saya saya simpan silet itu Di bawah meja TV Saya berjalan Saya berdiri Dengan keadaan saya yang Dimana gitu saya berdiri Saya lihat semua obat-obat itu ada di lemari Ada di sana, ada di gantung ini Ada di pakaian Anak di kamar, ada segala macam Obat dari mana berobat, dari Kan baru, yang dari Tanjung Balai Doktor ini, doktor ini, segala macam Saya ambil, saya ambil obat itu Kurang lebih Tiga genggam ini saudara ya Tiga genggam penuh Saya kumpul, saya kupas Semua, saya bilang gini Kalau saya sembuh Kalau saya mati, ya matilah Gitu kan, minum obat ini Saya punya nekat gitu aja, saya minum Saya minum obat itu Saya ambil sampai penuh Ini tangan saya, saya minum Saya ambil Seteguh air masuk Saya ambil lagi satu penuh Minum dengan satu air lagi Habis masuk Saya ambil lagi, saya minum lagi Habis Setelah saya minum Habis, saya sudah tidak sadar Saya sudah tidak sadar Saya sudah tidak sadar Saya rasanya kalau Cerita ini seperti Kejadian itu tadi ya Saya sudah tidak sadar Saya sudah tidak sadar Saya sudah tidak sadar Tapi dengan kemurahan Tuhan Suami saya katanya Dia ada di pelabuhan itu Dia telepon ke rumah Telepon rumah itu Nomor telepon rumah itu Sibuk Sibuk Sibuk-sibuk terus Katanya kan Kenapa ini, kenapa Dia telepon ulang Sibuk Dia telepon ulang Sibuk Tapi dengan itu Saya rasa itu semua Karena Tuhan Semua karena Tuhan Akhirnya dia pulang Waktu dia pulang Rumah kita sudah ramai Rumah sudah ramai Saya sudah tidak sadar Orang tetangga-tetangga bilang Ada yang tusukin sendok Kemulut saya Saya sudah Ibaratnya saya sudah Kayak muamuati gitu ya Bawa ke rumah sakit umum Saya ditolak Akhirnya saya dimasuk Ke rumah sakit PN Yang ada di Tanyu Balai Karimun Saya dibawa Dilarikan ke sana Saya tidak tahu Itu saya sadarnya Entah malam kan Besoknya ya Saya sadarnya Saya sadarnya Saya rasa itu besok Saya ingat Besok saya sadar Ada Ibu Gembala Tanyu Balai datang Dia tanya Kenapa sis Kalau ada masalah Itu cerita Saya nangis Tapi saya tidak bisa ngomong Saya tidak bisa ngomong Saya cuma lihat mereka Saya tidak bisa ngomong Kalau ada masalah Itu cerita Saya nangis Ketika dia ngomong Seperti itu Saya itu seperti Ditarik Ke belakang sana Pusing kali ya Saya ditarik Kesana Badan saya itu Sudah sebesar Ujung rambut Sebesar ujung rambut Jadi dalam Saya sudah Sebesar ujung rambut ini Saya bilang Sama Tuhan Tapi di hati Tuhan tolong saya Saya bilang Tuhan tolong saya Nah ketika Saya bilang Tuhan tolong saya Saya berada lagi Di tempat tidur Saya berada lagi Di tempat tidur Saya berada lagi Masalah itu Di ronsen Di ronsen Seluruh badan saya Karena obat terlalu banyak Saya makan Saya di ronsen Itu saya Rupanya saya hamil Dalam keadaan hamil Saya tidak tahu Di tahun Sembilan puluh Sembilan puluh lapan itu ya Saya hamil Saya hamil Saya hamil Belah berjalan dua minggu Kata dokter Saya sedih sekali Saat dia bilang Saya hamil Saya tidak mau hamil Anak saya nomor tiga Masih kecil Baru satu tahun lebih Tolong dok Bersihin Saya bilang Saya tidak mau hamil Berapapun uang Nanti saya bayar Saat itu suami Memang kerjanya Lumayan dapat uang Berapapun saya bayar Saya bilang Enggak bisa Kata dokter Ini janin Sudah ada jantung Saya lihat Itu seperti bola pingpong Dia naik Turun naik Turun naik Dia bilang Oke ibu makan obat ini Kalau nanti dia tidak kuat Bisa jadi keluar Bisa jadi keluar Jadi saya minum obat itu Besok pagi dicek lagi Saya rasa tiga hari Atau berapa hari Saya di rumah Besok pagi dicek Tadinya dia cuma begini Bola pingpong itu Seperti naik Begini jantung itu Besok dilihat Dia semakin Turun naik kenceng Turun Dokternya bilang Ini gak bisa Ini gak bisa Akhirnya dengan berjalan Yang waktu saya hamil Saya hamil itu sejalan ini Tapi keadaan saya sudah sedih Seadaan saya sudah tidak Sudah tidak seenak-enak Saya sudah habis Ini cerita saya putus-putuskan Saya singkat-singkatkan Masalah dari tahun 90 Saya menikah sampai tahun 98 Itu Kejadian itu Saya tulis semua Ada bukunya Saya tulis tanggal apa Hari apa Kejadian Suami saya pergi Dengan perempuan mana Suami saya pergi Meninggalkan saya Berberapa hari Itu saya semua Saya tulis Saya suka kejadian Sempat saya ada tulis Saya bilang gini Apakah saya akan terus Bertahan Tuhan Saya ada tulis semua itu Sampai kapan Saya akan tunggu Sampai kapan Saya harus bisa bertahan Saya tulis semua Ini saya potong-potong Cerita Udah itu Udah itu saya hamil Saya hamil itu Saya jalani hidup Umat sanggat Tapi kita itu sudah Sudah jarang Ngomong bersama Kita sudah jarang Kadang saya sudah hamil Berhubungan Intim pun mungkin Itu ya sudah Tidak ada Kita lakukan Kalaupun ada Kita lakukan Itu sudah kita Rasanya seperti Apa ya Sudah kayak Udah gak Gak ada istimewanya Gitu kan Amil sudah Keadaan hamil Saya jalani Saya itu orangnya Saya paling senang Ngerawat anak itu ya Saya suka Siapin serapan Kalau mereka ke sekolah Saya harus bekalkan mereka Saya mau Rambut anak Saya rapi Saya mau pakaian Anak saya rapi Saya mau pulang Pergi Dia harus minum susu Makan nasi goreng Harus pergi Bawang bekal Pulang mereka Makanan itu Harus sudah ada Itu saya suka Sampai saya lakukan Saat ini Sampai sekarang Sampai mereka Sudah besar-besar Ini ses Itu saya pasti lakukan Sampai saat ini Sesibuk apapun Saya di dalam pelayanan Mau berapapun Saya mau pergi Saya siapin dalam Satu jam Saya selesai Siap semua di rumah Baru saya pergi Pelayanan Sudah itu Saya hamil Sudah masuk Sembilan bulan Sudah masuk Sembilan bulan Saya masuk Lapan bulan Lapan bulan Mau jalan ke sembilan bulan Kan suami saya Itu jarang pulang Kalau pulang pun Dia pagi Pulang pun dia pagi Ini saya potong-potong Cerita karena waktu kita Pulang pagi Jam-jam berapa Jam 1 Jam 2 Berpulang Waktu itu Saudara Setelah itu Di Pagi itu Saya bilang Cepat sekolah Nanti telat Nanti apa Ayo cepat-cepat sekolah Nanti Terlampat sekolahnya Ya tiba-tiba Suami saya pulang Dia langsung pulang Lihat saya ngomong begitu Dia kira saya marah Dia bilang gini Kamu pagi-pagi Sudah Bising sekali Saya kerja Satu biji nasi pun Belum masuk Dia bilang kan Belum masuk Kamu sudah ngomong-ngomong Seperti ini Saya pegang dadanya Saya bilang jangan Saya cuma ngomong Semana nih cepat Biar jangan terlampat sekolah Saya cuma ngomong Dia langsung jawab begini Saya dalam keadaan habil Sudah masuk 9 bulan Sudah mau 9 bulan Dia bilang gini Eh kalau kamu sudah tidak nyaman Tinggal di rumah ini Kamu pergi Dia bilang Kamu pergi Pagi ini kamu pergi Sorry nanti ada orang yang jaga anak ketinggangan Kamu pikirkan Dia bilang itu sombong Saat itu sombong Jadi Saya terdiem Saat dia ngomong itu Saya terdiem Saya terdiem Saya nangis Akhirnya anak itu Tidak ada sekolah Pergi kamu katanya Pergi aja kamu Kalau kamu pergi ke sana Ketempat orang tuamu sana Katanya Kalau kamu nanti mau mati Kalau nanti kamu melahirkan anakmu Anakmu ini Katanya kan Kalau melahirkan Kalau kamu mati itu telepon Dia bilang Saya akan kirimkan kapan Katanya gitu Saya sedih sekali Saya pergi Saya pergi Saya tinggalkan Saya beli tiket Saya cuma bawa ada gelang saya Dengan ada uang beberapa Saya pergi Saya pergi Saya pergi di Tanjung Balai Karimun Itu pelabuhan Saya beli tiket Saya tidak mau pulang ke Kemana Tidak mau pulang ke Orang tua saya Tidak mau pergi Kemana Saya pikir gini Ini umur saya Uang yang saya bawa Segini Dengan emas Ada beberapa Yang saya bawa gini Inilah umur saya Anak ini nanti Mau dimana lahir Terserah Dimana Itulah yang saya pikirkan Nah akhirnya Saya beli tiket Saya beli tiket itu Tujuan ke Pekan Baru Tujuan Pekan Baru Saya tidak mau ke tempat teman Teman saya banyak Tapi saya tidak mau Ke tempat mereka Saya pikirkan Akhirnya Saya berdamai Dengan diri sendiri Saya mengasihani Diri sendiri Saya tunggu Ferry dari Tanjung Balai Dari Batam Singgari Tanjung Balai Saya gini Saya berdamai Dengan hati diri Saya bilang gini Kasian anak ya Siapa yang bikin susunya Siapa yang ikat rambutnya Kasian bajunya Bagus-bagus Siapa yang mau urus dia Mungkin suami saya Kasian Lihat saya Saya bilang gitu Di hati Saya berdamai dengan hati Mungkin barangkali Dia kesian Sudah lah Saya pulang aja Saya tidak sampai hati juga pergi Tapi bagaimana ya Lalu ya Akhirnya saya pulang Saya tidak jadi pergi Karena saya sayang sama anak-anak Saya pulang Saya pulang Saya pulang Saya lihat Saya kira kan dia sedih Saya pulang dari pintu belakang Saya dengar Pas saya mau masuk Naik Dia buka Itu lagu-lagu Dangdur Gede sekali Oh eh Dia lagi happy-happy Berkaroke Di rumah segede-gedenya Berkaroke Jadi dia tanya Dia bukannya Kasian Malah dia bilang gini Kenapa kamu pulang Dia bilang Kok kamu pulang Jadi saya bilang sama dia Saya ngomong baik-baik Tolong saya Tunggu saya melahirkan Kalau saya melahirkan Nanti mungkin Saya akan pergi Sekali ini Akhirnya saya melahirkan Tidak lama kemudian Saya melahirkan Di tahun 99 April Saya lahir Anak saya yang Nomor 4 itu ya Saya lahir Saya lahirkan dia Sudah lahir Saya sempat ngomong sama suami Saya bilang Kalau kita mau bayi Kalau kita mau Akur Mau hidup baru lagi Pindah dari Tanyang Balai Ayo Tosa tinggal sini Kita tinggal di Di Selatan Atau di mana Saya bilang gitu kan Udah Udah kayak gitu Dia bilang Dia sampai sebut Kemaluan orang tuanya Saya lahir dari Orang tua saya Tidak akan bisa Saya pindah Nah akhirnya Saya pindah Saya bawa Sebelum itu kan Saya sudah Sudah pernah catat Semua cerita-cerita itu Saya sudah catat Bagaimana Kalau sempat Saya pisah nanti Kalau sempat Saya berpisah Sama suami ini Gimana Anak-anak Gimana Saya harus urusnya Gimana Dan gimana Itu saya sudah Pertimbangkan Saya sudah Pertimbangkan Jadi kan masih ada Kasih kesempatan sama dia Kalau memang mau pindah Ayo Dibilang Tidak Saya tidak akan Mau pindah Akhirnya Saya bilang Kalau kita pisah Kalau kita pisah ini Saya bilang Saya tidak akan Menikah lagi Namanya itu Cina Maupun itu Batak Maupun menado Maupun siapapun Yang Kristen Namanya Saya tidak akan Mau lagi menikah Saya bilang gitu kan Kalaupun Saya mau menikah Saya nanti akan Menikah Dengan Islam Nah Setelah itu Di tahun 2002 Saya pindah Dari Tanjung Balai Saya bawa Anak-anak saya semua Dan suami juga Sudah tidak Mau urus Dengan anak-anak Saya urus Semua mereka Berempat Dia tidak pernah Urus sama sekali Akhirnya Saya ketemu Dengan seorang Laki-laki Di tempat Di tempat Saya Buka usaha Itu Dia sering Mau Ajak saya Ngomong Dari orari Tapi saya tidak Pernah mau Dan dia Cari tahu Kok mbak itu Sombong Kenapa saya ajak Naik dua Dia tidak pernah Mau Jadi orang itu Bilang Oh mbak itu Orangnya begini Dia jualan Dan segala macam Dia tidak mau cerita Lama-lama Dia datang ke tempat saya Dia tanya Suamimu mana Rupanya dia sudah Tanya sama orang Kalau saya itu Ada suami Pisah Tapi saya Gengsi Saya bilang Ada suami saya Kerja Kerja apa Bawa minyak Saya bilang Saya bohong-bohong Bawa minyak Akhirnya Dia tahu Dengan dari lingkungan Kalau suami saya Tidak ada Dia Berkenalan dengan saya Saya pun Kenal dia Saya anggap itu Konsumen saya Belanja Gitu-gitu aja Ketika dia Beli lagu-lagu Lagu-lagu Memoris Lagu Niada Niati Is Dali Apa Is Dali Saya tidak suka Niada Niati Is Bianto Lagu-lagu Begitu semua Saya pikir Eh kok bisa ya Kita punya Lagu sama Saya bilang gitu Sama dia Rupanya Cerita Sifat dia Dengan sifat saya Itu sama Cara kita berpakaian Juga sama Cara kita Agak humoris Apa gitu Sama sekali Lalu dia bilang Saya Saya ini sudah tua juga lah Dia masih bujangan Dan bukan suami orang ya Saya juga Nggak akan menikah lah Meri saya Nggak akan menikah lagi Dan saya mungkin juga Nggak akan punya anak lah Katanya kan Saya juga biarkan aja lah Ngurus anak kakak saya Katanya gitu Ya udah Saya bilang kalau gitu Udah itu dia ungkapkan Isi hatinya Dia senang sama saya Saya jalanin dulu Saya jalanin Saya bawa dia ke Natalan Ke orang tua Dia ikut Lama-kelamaan Saya nyaman dengan dia Saya nyaman dengan dia Dan ketika itu Waktu Saya buka usaha Di daerah itu Saya paling benci Lihat laki-laki Mau dia ganteng Mau dia jelek Mau dia kaya Mau dia sehebat Apapun Saya bilang laki-laki Pembohong Kalau saya lihat Laki-laki itu Pergi Di mal Dia mereka gandengan Istrinya Atau di motor Atau di mobil Mereka barengan sama Saya cam itu Laki-laki Laki-laki Pembohong kalian Di depan istrimu Aja kalian baik Tapi di belakang sana Kalian berselingkuh Kalian pembohong Yang saya hormati Laki-laki ajalah Bapak saya Dan anak saya Baling saya benci Dengan laki-laki Saya tidak akan suka Dengan laki-laki Benci Mau dia orang kaya Mau sehebat Apapun Sebanyak manapun Uangnya saya bilang Kalian bohong Saya bilang Kalian pembohong Pengkhianat Itulah yang saya Cam Laki-laki Saya bilang Lebih hebat Saya lagi Lebih hebat Saya lagi Saya saat itu Saya berani Saya berani orangnya Saya sempat Join sama balak Saya sempat jadi Toke balak Saat itu Saya berani orangnya Saya nekat Dan saya merasa Saya hebat Lebih hebat Saya daripada Kalian laki-laki Laki-laki belum tentu Bisa jaga anak Seperti ini Saya masih hebat Kalian pembohong Semua Saya anggap Laki-laki itu Pembohong Semua saat itu Nah ketika saya kenal Dengan orang Medan ini Mulai deli ini Dia datang ke saya Dia bercerita Begini-begini Kadang-kadang itu Saya sudah mulai Iya kan Kita ngomong di orari Cerita Eh nyambung Nyambung dan nyambung Dan nyambung-nyambung 2003 Saya menikah dengan dia Tanpa saya kasih tahu Sama orang tua Tanpa saya kasih tahu Sama anak-anak Gitu kan Saya nyaman dengan dia Saya menikah Saya nikah di KUA Di Medan Tancur Batu Saya nikah di KUA Saya di Islamkan Sama Mertua Ya kan Saya disuruh Hafa Ngucap 5 kalimat Sahadat Saya bilang Sama mertua saya Eh saya enggak tahu Bu Saya enggak tahu Ucap ini Saya bilang kan Saya enggak tahu Ucap ini Udah mereka tulis Saat saya mau nikah Itu Dia mereka tulis Dibilang nanti Di bawah meja Mer kamu bacain aja Setelah kamu baca Gini-gini-gini Segala macam Sah Mereka bilang Saya sah Ya udah saya Saya sah Itu aja Tidak ada Tidak ada mereka bikin Gimana Karena mereka juga Tidak terlalu fanatik Mereka juga tidak pernah Ajar saya Gimana Paling mereka bilang Ayo ke masjid Mer harus belajar ngaji Ada Tapi mereka tidak suruh Ini gurunya Enggak Mereka cuma Harus belajar ngaji Atau belajar Baca buku ini Mer Biar dituntun Kamu Itu ada Nah Ketika saya tidur Itu ada Kayanya Monyet gede Gitu ya Orang-orang yang mukanya seram Gitu Orang-orang yang besar Kelihatan muka-muka jelek Segala-segala binatang Itu datang ke saya Datang ke saya Dengan keadaan mereka Yang hitam Seram Menyeramkan Menakutkan saya Saya tuh santai Santainya gini Dalam arti santainya Dalam hati ini Ada ini Saya kan sudah Islam Ya Nah gitu Di dalam tidur itu Bapak pikirnya gitu Saya kan sudah Islam Jadi waktu saya bilang Saya sudah Islam Saya bilang gini Ya Allah Ya Allah Ya Allah Gitu kan Saya bilang gitu Sebut nama Allah aja Ya Allah Ya Allah Tidak pandai saya bilang Astagfirullah Gitu kan Ya Allah Karena mereka kan Gak ngajar saya Ya Allah Ya Allah Saya ini Islam Gitu kan Saya Islam Saat saya bilang Ya Allah Ya Allah Itu benda-benda Yang di depan saya Singa atau segala macam Orang-orang yang jelek-jelek Yang datang ke saya Tidak kabur Bahkan mereka datang Mendekati 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 Dan memencetik saya Waktu dia memepas Dia memenerkam saya Saya bilang Darah Yesus Waktu itu Perasaan saya Pergi semua Dan itu terang Dan itu terang Nah saya terbangun Saya terbangun Saya sedih Saya terbangun Saya bilang Ampunnya aku Tuhan Aku percaya Engkau lebih besar Aku percaya Tuhan Engkau lebih besar Aku sudah dosa ini Gitu-gitu Sampai seperti ini Ampunnya aku Tuhan Gimana lagi Aku sudah 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 mengucap Dan aku sudah jadi istri orang Ini gitu kan Gimana ini Gimana ini Ya saya tahu Bahwa Tuhan lah yang lebih besar Saya tahu Tuhan Yesus lah yang lebih besar Gimana Tapi saya jalani rumah tangga Sampai 10 tahun Saya jalani rumah tangga Suami saya ini Apa yang saya dambakan Saat remaja Saya punya suami Nanti harus seperti ini Orangnya Sifatnya harus seperti ini Dari dia Semuanya Ada Dari dia semuanya Ada Orangnya sangat baik Dan sangat baik Dia tidak pernah kasar Sama saya Sama anak-anak saya Juga dia orangnya Sangat baik Orangnya care Baik Jadi saya paling nyaman Dengan dia Saya nyaman Saya nyaman dengan dia Orangnya itu Kalau Mungkin Kalau saya mandi Itu agak Jam 7 Jam 6 Dia bilang Saya harus mandi kamu Tunggu ya Nanti saya panasin dulu Biar kamu Bayangkan perhatiannya Itu luar biasa Baik Dia tidak pernah Kalau saya bilang Aduh ini kayaknya hujan loh Tolong bang Ambil runtuh baju Tidak pernah ngelawan Ayo Dia ambil semua Nanti kalau anaknya Yang itu Entah lagi itu Beol disitu Bang tolong Dia bukan ambil kain lap Dia angkat Itu beol anaknya Dengan tangannya Begini Bayangkan Baiknya dia Empat saya punya Anak dari suami yang pertama Sama suami saya ini dua Tapi saya merasa Suami yang benar Itu adalah dia Suami saya yang betul-betul Itu saya merasa hidup berumah tangga Dan punya suami Itu dia Suami yang Islam ini Yang Muslim ini Saya jalani setiap malam Setiap malam Saya mimpi Setelah tadi itu Saya mimpi Saya mimpi ibadah Saya ketemu gembala saya Setiap malam Lingkungan saya Muslim Lingkungan saya Muslim Ketika saya pergi Lebaran Lebaran haji Atau lebaran Saya pergi ke masjid Disuruh sama Mertua Saya pergi Mereka Mereka suruh Pakai Pakai Mereka Mereka berdiri Dulu saya ikuti Tapi karena Saya enggak tahu Bawanya saya enggak tahu Cuma mereka bilang Ikuti aja Saya ikuti Tapi ketika saya Mereka Sujud Saya sujud Saya bilang Tuhan ampuni aku Saat berdiri Tuhan Aku percaya Engkau besar Nanti gitu aja Tuhan Aku percaya Engkau lah Tuhan Di masjid saya doa Seperti itu Di masjid saya doa Seperti itu Nah saya lakukan itu terus Di sisi lain Saya takut Tuhan Di sisi lain Saya perlu suami ini Karena dia sangat baik Dengan saya Dan saya Care dengan saya Orang yang tidak pernah kasar Jadi setelah Seperti itu Setiap malam Saya tidak pernah Tidak mimpi Saya ketemu Ibu gembala saya dulu Ketemu ibu gembala itu Dia ngomongnya gini Dia ngomongnya gini Mer Ngapain kamu disitu Seolah-olah Saya tuh kayaknya pegang bayi Dan saya tuh mencari-cari Popoknya bayi saya ini Gitu kan Di tempat Di suatu pantai Seperti itulah Kita itu kayaknya Jadi bilang Mer ngapain kamu disitu Dia bilang begitu kan Oh iya tante Tapi saya tuh kayaknya minder-minder Saya tahu nih Saya ini sudah bukan Kristen Saya minder-minder Sama tante saya tuh Sama ibu gembala Saya panggil tante Seolah-olah Saya tuh mau menjauh dari mereka Dia langsung Cuma jawabnya gini Mer-mer Katanya Dia cuman berkata Disitu itu Panah Dan kanaan Katanya Saya terbangun Saya terbangun Disitu itu Tidak ada kanaan Yang ada cuman panah Panah gitu kan Jadi kan tanda tanya Jadi saya praktekin Seperti yang saya Waktu remaja itu Saya bilang Tuhan Kenapa ya saya mimpi Seperti itu Apa itu ya Ih gimana ini Saya sudah jauh dari Tuhan Ini Ampuni aku Tuhan Gitu kan Nah firman Tuhan Itu mengingatkan saya itu Untuk apa ya Diingatin Diingatin ke saya Di Matthius ya Kalau tidak salah itu Di Matthius Dibilang Dibilangnya gini Untuk apa kamu memiliki Seisi dunia ini Dan akhirnya Nanti kamu Binasa gitu kan Saya kembali ingat Ke diri saya Saya mendambakan suami Yang saya dambakan Ini ada Tapi untuk apa Saya dapetin ini semua Akhirnya nanti Saya Saya pergi Masuk neraka gitu kan Dan lagi-lagi Saya diingatin Lebih baik Lagi-lagi saya diingatin Lebih baik Lebih baik itu apa Katanya Tangan-tangan Tangan Kurang anggota tubuh Satu ya Daripada utuh Masuk neraka Gitu Saya ingat lagi Oh ya Tuhan Ini firman Tuhan Itu mengingatkan Saya Begitu terus Sampai Sepuluh tahun itu Saya tidak pernah berhenti Bermimpi Seperti ini Mimpi ibadah Mimpi berbahasa Sementara saya tidak Pena gereja Sementara saya tidak Pena gereja Bahkan lingkungan saya itu Islam semua Gitu kan So tiap malam Nanti saya diingatin lagi Saya diingatin lagi Pas Janganlah kamu menyerupakan Apa Bermatius juga itu ya Menyerupakan pasangan Yang tidak seiman Yang tidak seimbang Yang tidak seiman terang Dengan gelap Itu tidak bersatu Katanya Saya buka ayat itu ya Wih Aduh Tuhan Ampuni aku Begitu terus Begitu dan begitu Malam berikut mimpi lagi Malam berikut mimpi lagi Malam berikut dan Ayat-ayat firman Tuhan Itu yang selalu mengingatkan saya Nanti Saya tertuduh Saya tertuduh Tertuduhnya Saya sudah berdosa Saya sudah jauh dari Tuhan Saya sudah berdosa Ya udahlah Saya betul-betul aja Nanti Islam ini Saya bilang gitu kan Nanti kalau saya tahu Bahasa Al-Quran Saya kalau pandai nanti Solat Saya akan solat Setiap Lima waktu itu Saya akan jalani Semakin itu Semakin datang Mimpi-mimpi Ibadah Mimpi-mimpi Mengusir setan Mimpi-mimpi Orang-orang yang Mau ngapain saya Saya doakan Itu bisa Pergi gitu kan Orang yang mau Coba menyerangi saya Saya doain Bisa pergi Nah itu Terus Kejadiannya Akhirnya Di tahun 2000 Berapa Saya dapat anak dua Dari sana Dari suami ini Anak dua Di tahun 2006 2006 Anak saya yang pertama Lahir Umur dia Satu tahun lebih Diam-diam Anak itu Saya serahkan Ke pendeta Ke gereja Saya serahkan Tanpa tahu suami Sampai saat ini Makanya sering saya doakan Anak itu Ruh Tuhan ada sama dia Sekarang anak itu Ada di Medan Nah Itu terus terjadi Nah berikut Saya bertahan Bertahan di rumah tangga ini Dengan dia saya nyaman Tapi di sisi lain Saya tidak Tidak rasa tentera Suami saya pergi Ajak pergi kemana Saja ke pantai Kemana aja di kota Medan itu Saya bilang Itu sia-sia hidup Panah gitu kan Panah hidup seperti ini Gersang Saya rasa itu Saya tidak nyaman Kekosongan saya itu Yang saya dambakan Itu bukan ini Yang saya dambakan Itu bukan ini Itu tidak bisa Memuaskan saya Memang Yang saya harapkan Dari suami Dapat Semua dapat Mertua saya Orangnya baik Kakak ipar saya Baik Mertua saya Saking baik dengan saya Saya tidur Saya bangun tidur Saya sudah disiapin Sarapan Saya sudah disiapin Segala macam Saking baiknya Mertua saya Saya pergi ke rumah Kakak ipar saya Saya tidak boleh Cuci pirin Saya tidak Mereka sangat baik Dengan saya Tapi saya tidak Merasa Tidak merasa Nyaman dengan ini Sia-sia hidupnya Saya takut mati Bahkan saya takut mati Saya hidup saya nanti Kemana Firman Tuhan Ingatkan lagi Saya dituduh Saya sudah berdosa Saya sudah jauh Tapi Firman Tuhan Datang ingatkan saya lagi Dia datang Ingatkan saya lagi Firman Tuhan Sekalipun dosa kamu Merah seperti kemerisi Ya ingatkan Itu ayat-ayat itu Kamu akan diputihkan Lagi seperti Saya nangis Saya nangis Saya nangis Saya baca Alkitab Saya nangis Nanti Baca Alkitab Saya simpan Di bawah lemari Saya simpan Nah setelah begitu Terjadi seperti ini Inilah pergumulan saya Apa namanya Tantangan yang saya hadapi Gimana ini Sementara di sisi lain Saya sayang suami ini Di sisi lain Saya takut saya mati Masuk neraka Saya bilang Sama-sama gimana Kalau sudah meninggal Yang penting kamu beramal Yang penting kamu berbuat baik Katanya Tapi saya tidak nyaman Di hati ini Saya bilang Tuhan saya Yang betul itu Tuhan Tuhan Yesus Tuhan Yesus Yang akan datang Nanti Tuhan Yesus Tidak ada lain Di situ ingat Diingatkan lagi Firman Tuhan Yang bilang Tidak ada satu orang Pun datang kepada Bapak Kalau tidak datang Melalui aku Jadi aku bilang Sama suami Di Alkitab Bilang ya Tuhan Yesus Tidak ada satu orang Pun ke Bapak Melalui aku Melalui Tuhan Yesus Itu kalian ditipu Kalian di apa Jadi suami saya ini Dia paling fanatik Dengan Kristen Dia tidak suka Dia suka Bilang gini Kenapa juga kamu Tidak mau nikah dulu Dia cuman disitu Disitu aja Dia yang saya tidak suka Dia suka menghina Tuhan Kenapa kamu Tidak mau menikah Dengan Tuhan Tuhan Disitu saya sedih Dibilang itu Saya sedih Tapi namanya Kalau dikatakan Dia untuk suami Dia suami yang Sangat baik Suami yang Sangat idaman Bagi saya Suami yang Betul-betul Mengerti saya Itulah suami saya Kalau suami saya dulu Yang pertama Kalau dia Ngambek Kalau dia merajuk Mengambek Sama saya Padahal kesalahan Kesalahan dia Belum pernah Dia datang Minta maaf Ke saya Kalau saya yang Ngapain Kalau suami saya ini Kadang saya Yang nyakitin dia Nyakitin dia Entah ngomong apa Gitu kan Dia jadi marah Jadi diemin Gitu kan Kayaknya dia Gak enak gitu Kayak apa gitu kan Nanti waktu itu Saya Saya langsung bilang Bang Enak loh Buat nasi goreng Oh iya Ayo kita bikin nasi goreng Dia rangkul saya Ayo Saya senang Sama dia Saya suka Tapi di sisi lain Saya takut Tuhan Saya takut Tuhan Saya bilang Gimana ini Tuhan Saya sudah sejauh ini Saya sudah sejauh ini Ampuni 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 Saya sudah tidak tahan lagi Seperti itu Ketika saya keluar Dari rumah Di kota Medan itu Saya jalan ke kota Medan itu Dari seluruh kota Medan itu Saya jalan Saya bisa nyanyi rohani Saya lagu Lagu-lagu-lagu Lagu-lagu rohani itu Saya nyanyi Sepanjang perjalanan Kota Medan Tapi ketika saya pulang Masuk ke rumah Saya tidak ingat lagi Saya tidak ingat Dengan lagu-lagu Yang saya nyanyi tadi Di jalan itu Saya tidak ingat lagi Malam Tuhan Yesus baik Malam itu Tuhan datang sendiri Memang saya tidak Tuhan datangin Seperti yang Saya pernah lihat Di channelnya Pak Pak Yesus Saya sudah ikut Ini sudah lama ya Tidak datang dengan Secara langsung Tapi dari mimpi Dari mimpi Dari mimpi Diajak Ibadah Di mimpi Saya masih bisa Berbahasa roh Sementara Saya tidak pernah gereja Selama 10 tahun Saya tidak pernah ke gereja Di 8 tahun Saya tidak pernah Dimasuk ke 10 tahun Saya mulai semuanya Ke gereja Saya pergi ke gereja Medan Plaza Diam-diam Saya masuk ke sana Saya diam-diam Ibadah Saya pulang Saya rasa Suka cita damai Tapi nanti Saya berpikir lagi Gimana ini Gimana ini Firman Tuhan Lagi mengingatkan saya Banyak firman Tuhan Yang mengingatkan saya Situ Dia ingatkan Carilah dahulu Kerajaan Allah Maka semuanya Ini akan ditambahkan Kepadamu Gitu kan Makanya saya ingat Ya apa ya Carikan dahulu Kerajaan Allah Maka semuanya Akan ditambahkan Oh iya Aku harus mencari Tuhan Jadi bagaimana 2012 2012 2011 Anak Anak saya lahir Yang kedua Laki-laki Disitu saya sudah Saya sudah 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 betul-betul Tidak nyaman Saya sudah Betul-betul Sudah tidak aman Disitu Karena Tuntutan di hati ini Saya harus tinggalkan ini Bukan ini yang saya cari Bukan ini yang Secara saya cari Untuk apa Tadi firman Tuhan Sudah ingatin saya Sekalipun Seluruh dunia ini Kamu miliki Tapi kalau Kamu binasa Untuk apa Membuat saya takut Membuat saya takut Akhirnya saya Ambil nekat Di tahun 2012 Anak saya baru Berumur berapa Itu ya Saya pergi dari Kota Medan Ke Pekanbaru Perjalanan Night Beast Hanya untuk Natalan Besok pagi Saya pulang lagi Ke Medan Hanya untuk itu Dan akhirnya Dan akhirnya Saya mesti ngomong Gimana Karena keluarga Mertua saya ini Memang baik Suami saya juga Orangnya baik Saya ngomong baik-baik Saya bilang gini Saya sudah pikirkan Kalaupun Saya berpisah Nanti Kalaupun Ini Tuhan Ijinkan Terjadi Saya bilang Sama saya Tuhan Engkau buka jalan Kalaupun Tuhan Ingin selamatkan Suami saya Selamatkan Dia Tapi kalau Tuhan Tidak izinkan Saya ini Saya akan pergi Dari sini Biar saya tidak Punya suami pun Tidak apa-apa Asal Tuhan Mengampuni saya Atri Raman Tuhan Itu mengingatkan Lagi ke saya Diengatin Sekalipun Dia bilang Sekalipun Dosamu itu merah Seperti kemisi Akan diputihkan Seperti bulu domba itu Seperti salju Saya semakin Kuat Semakin kuat Saya semakin nekat Semakin kuat Saya bilang Saya mau ke Batam Saya bilang Karena anak saya Dari suami pertama Itu sudah gede Mereka kerja Di Batam Cewek Dia sudah ngomong Ada cowoknya Ini Ini Sudah itu Anak saya Karena memang Saya ajar mereka Dengan firman Tuhan Waktu saya tinggal Di Pastori Di Selat Panjang Waktu itu Saya dapat Didikan yang sangat baik Dari Gembala saya Pendeta saya Sama Ibu Gembala Saya ikuti Cara didik mereka Untuk mendidik anak-anak Puji Tuhan Anak-anak saya itu Mereka tidak pernah Ini ya Saya tidak khawatir Dengan mereka Mereka tahu Dengan firman Tuhan Saya ajar Waktu itu Saya ajar mereka Untuk berdoa bersama Saya ajar untuk Doa makan Doa tidur Doa bersama Saya ajarkan itu Nah ketika mereka Jauh dari saya Firman Tuhan itu Menolong mereka Itu saya ajar mereka Jadi puji Tuhan Anak saya Walaupun Tidak biayai Suami saya Saya biayai Dengan Dengan Saya sendiri Tuhan tolong Mereka Takut Tuhan semua Ya Dan Takut Tuhan semua Tadinya tujuan suami Yang ada di Medan Mau mengislamkan Semua keempat Keempat anak Ke sana Gitu kan Nah ternyata Tidak bisa Akhirnya saya putuskan Saya putuskan Saya harus pulang Saya harus balik lagi Ke Batam Saya harus balik lagi Ke Batam Saya bilang Saya harus kembali Ke Batam loh Bang Gimana ya Saya bilang Kasian loh Mereka tuh Tidak ada yang jaga Tidak ada orang tua Apalagi sudah remaja Seperti itu Zaman sekarang Pembunuhan terbanyak Terjadi Gimana-gimana Apalagi mereka kos Saya bilang gitu kan Boleh ya Anak saya tadi Yang dibilang Suami Yang bilang Pertama saya Kalau kamu nanti Mau melahirkan Mati Itu Sekolahnya di Medan SMP SMP Saya bilang Si apa ini Si Andres Kita sekolahkan aja ya Dia di Batam Saya bilang gitu kan Boleh katanya Karena dia penyayang anak Dia sangat sayang Sama anak-anak Boleh Dia bilang gitu Gak apa-apa Katanya kan Nanti gimana saya disini Ya kan Saya bisa pulang Bolak-balik Saya bilang gitu kan Saya bilang bisa Oh ya boleh Boleh Tapi dalam dia bilang Boleh-boleh Dia gak yakin Karena kan dia tahu Saya sayang dia Dan kita tuh sering ngomong Kita tuh gak gak bisa Karena kita ini cocok Kita ini cocok Kita ini memang jodoh Kita gak akan bisa Dia gitu juga Dia nyaman Saat itu Saya ambil keputusan Pindah Dia tidak percaya Dan akhirnya Benar-benar Saya pindah ke Batam Dia terheran-heran Dia bertanya-tanya Kamu kok tiga ya Seperti itu Saya kira kamu gak Seperti itu Katanya kan Waktu dia Saya sudah di Batam Saya bilang gimana lagi Ya kayak gini lah Saya bilang Dia pesan Anaknya yang dibawa ke gereja Enggak Enggak Saya bilang gitu kan Tapi saya pergi gereja Saat saya pulang ke Batam Saya kembali ke gereja Saya ibadah Saya merasa nyaman Apa yang saya Tidak dapetin Ada walaupun dengan suami itu Saya merasa Enak dan enak Tapi saya Ada satu kekosongan Yang tidak pernah dia kasih Yang tidak pernah dia beri Saya dapetin Saat saya pulang ke Batam Saya dapetin Saya ibadah Saya masuk ke gereja Saat itu Yang ada di Batam itu Saya masuk ke gereja Waktu saya masuk ke gereja Saya merindih Saya menangis Ada sesuatu yang saya dapetin Nah Tidak sampai di situ Pencobaan yang saya alami itu Masih ada Masih ada tantangan Saya pindah ke Batam Tahun 2013 Akhir Tahun 2013 Akhir Saya ke Batam Anak saya yang laki-laki Kan sudah menikah Saya bilang Dia masih di daerah selat panjang Saya suruh datang ke Batam Saya suruh datang ke Batam Maksudnya Sudara di Batam nih Udah Kerja di Batam aja Balik sini Kumpul sama-sama Saya bilang gitu Bawa aja istrimu Dia sudah punya anak satu Bawa aja Gak apa-apa di Batam Saya kirimkan ongkos dia Supaya datang ke Batam Datang Dua bulan anak saya di Batam Saya sampai di Batam itu 2013 Desember Bulan dua Bulan dua Anak saya datang Anak saya datang yang pertama Yang tadi anak pertama saya Dari suami pertama datang Sama istrinya Dia sudah kerja di satu perusahaan apa Situ ya Kerja Dia belanja untuk rumahnya Untuk peralatan untuk istrinya Waktu dia pergi Waktu dia pergi Waktu dia pergi bawa motor Dia ketabrakan di depan perumahan Di perumahan kita itu ya Ada tetangga saya bilang gini Ibu Itu kayaknya Tabrakan itu anak ibu Loh dia bilang kan Jadi saya keluar Ya Tuhan Saya bilang gitu kan Saya pergi Saya pergi keluar Betul Anak saya sama Sama temannya tabrak Temannya itu sudah Sudah muntah darah Sudah Sudah sekarat sekali kan Sudah sekarat Sementara yang bawa motor itu suami saya Suami saya Eh Anak saya Yang bawa motor Yang temannya digoncengin Gitu kan Begitu ceritanya Dia Dia yang bawa Jadi dia tabrak Waktu dia ditabrak Gitu Saya lihat Waktu saya pergi Ke 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 tempat kejadian Sudah diangkat Di depan itu ada klinik Ya dibawa ke klinik Saya lihat Temannya itu sudah Sudah ada plastik Di mulutnya itu Sudah darah Semua mengumpal 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 gitu Sampai Ha ha gitu Semua darahnya Seperti gitu ya Saya itu tenang Anehnya saya tenang Setenang-tenangnya Saya lihat anak saya Ini Ini dagunya ini Sudah Sudah ke Kepipi Sudah Sudah miring Sudah Sudah lari Ya giginya Sudah lari Begini Jadi Saya tenang Saya tenang Saya lihat dia Ininya pun seketika itu Bengkak Nyatu Sama Sama dengan muka Dari leher Kesini itu sama Karena ini Giginya sudah nyatu Begini ya Sudah bergeser Jadi saya tuh Lihat begitu Saya pulang Dengan keadaan tenang Saya pulang Saya jalan kaki Karena gak jauh Dari kejadian Itu klinik Di depan rumah Saya lari ke depan Saya pulang ke rumah Saya masuk kamar Saya bilang gini Sama Tuhan Tuhan Anak saya tuh Kejadian Saya bilang Saya tutup kamar Saya doanya tuh Tidak ada sampai 15 menit Saya bilang Tuhan Yesus Saya berlutut Tuhan Anak saya sekarang Kecelakaan Saya sudah lihat Keadaan mukanya Seperti itu Tuhan Tuhan Yesus Saya percaya Tidak akan terjadi Sesuatu apapun Kepada anakku Tidak akan terjadi Saya bilang Gitu sama Tuhan Bagaimana Tuhan Sudah angkat saya Bagaimana Tuhan Sudah bawa saya Dari medan Saya bilang Tuhan bawa lagi Saya kembali ke batang Pasti ada rencana Tuhan yang indah Tuhan beri kepada saya Saya imanin itu Saya bilang gitu kan Saya imanin itu Saya bilang gitu kan Saya imanin itu Saya katakan Tuhan Tidak akan terjadi apa-apa Tidak akan terjadi apa-apa Amen Saya cuma doa seperti itu Saya pulang Saya bilang sama istrinya Saya bilang Udah yang mau Mau lihat dulu ke sana Setelah saya sampai di klinik Mereka sudah dibawa Ke rumah sakit besar Harapan bunda Yang ada di batang Mereka sudah dibawa ke sana Mereka sudah dibawa ke sana Saya masuk Saya lihat orang rame Yang tadi yang muntah darah temannya Saya lihat saudara-saudara mereka Sudah ada posit uang Sampai 20 juta Minta 25 juta Saya tanya ke dokter Dok Dimana itu anak saya dok Kok bisa begitu ya dok Apanya Itu bu Katanya Itu dia sudah patah rahang Seperti itu Kayaknya rahangnya sudah patah Katanya kan Jadi kalau begitu Gimana itu dok Ya biasanya itu harus dioperasi Harus dibedah Katanya kan Saya tenang Saya nyikapin itu Saya tenang Sangat tenang Saya tenang Itulah Tuhan itu baik Sangat baik sama saya Saya tenang Saya nyikapin itu Saya tenang Saya kembali ke anak saya yang baring Saya bilang gini Berdoa saja Tidak akan terjadi apa-apa Dia katanya Amin Amin Katanya Dia cuma ngomongnya Oh gitu Karena ini kan bergeser Amin Tidak akan terjadi apa-apa Pasti pulang Saya bilang itu Pasti pulang Pasti pulang Tidak akan terjadi Benar Apa yang saya doakan itu Tuhan jawab Giliran anak saya dirawat Giliran anak saya Mau dibawa Di scan Katanya nanti terjadi apa-apa Ini ada pembedahan Ada segala macam Saya bergumur Saya bilang Tidak akan terjadi apa-apa Saya bilang Sama Tuhan Tidak akan terjadi apa-apa Betul Dia beriksa sama dokter Dokter cuma pasang alat Untuk Untuk ngerapetin itu ya Yang kayak putih itu ya Dia patang Kayak apa itu Dia pasang Dia bilang Tidak akan terjadi Nah ini Ini Tidak apa-apa bu Ini cuma ada kegeseran Sedikit aja Puji Tuhan Dan malam itu juga Anak saya pulang Saya bersyukur sama Tuhan Tuhan Yesus Luar biasa Pertolongan Tuhan Dan akhirnya Saya menikmati Apa yang Tuhan Kasihkan itu Sukacita yang luar biasa Walaupun tadi saya bilang Suami yang saya dapat Itu Suami idaman saya Suami yang saya dambakan Saat saya Saat saya Meremaja Saya dapetin itu Keluarganya juga Keluarga yang baik Dengan saya Saya itu Menantu Bukan menantu Yang ngurusi mertua Mertua yang Yang nyiapin Makanan Yang Dia kalau masak Suka suruh saya masak Dia bilang Kalau saya masak Saya suka Enak Jadi kalau Kalau dia beli Sarapan Kebanyakan Mertua saya Yang siapin Sarapan Dia yang beliin Makanan Sarapan Dia siapin Dia bikin teh Coba Seperti itu Nah Itu cerita ini Kalau saya Mau ceritakan Itu banyak Sekali Ini saya singkatin Semua ceritanya Inti perkataan ini Semua Saya meninggalkan Suami saya Itu semua Karena Tuhan Yesus Itu semua Karena anugerah Tuhan Karena apa yang Saya dapati Sama suami Saya dapati Itu ya Tapi Sesuatu Yang tidak Bisa dia beri Yaitu Saat saya kembali Sama Tuhan Saat saya kembali Sama Tuhan Nah Di saat sekarang Saya Saya satu Saya di gereja Saya ikut di satu Pelayanan Yaitu di tim doa Di tim doa Saya bergumul Sama Tuhan Saya bergumul Sama Tuhan Dulu saya mau Sekolah Alkitab Dulu saya mau Sekolah Alkitab Tidak jadi dengan Umur sisa Sisa saya seperti ini Ada niat saya Saya kembali Mau sekolah Alkitab Bahkan saya mau terjun Full Di gereja Ada niat saya Tapi saya tidak pernah Mau ceritakan itu Sama teman di gereja Tapi cuma saya bilang Sama Tuhan Saya cuma bilang Sama Tuhan Kalau saya Full Nanti sama Tuhan Saya tidak mau Seperti Kita membangun rumah Hanya setengah Setengah Di setengah jalan Kita Kembali menjadi Jemaat Biasa saya tidak Mau Itu pergumulan Saya saat ini Saya minta Bantu Teman-teman Yang ada Yang ada Di sini Bantu Saya di dalam Doa Supaya Saya betul-betul Menjadi saksinya Tuhan Karena apa Saya dulu pernah Bilang sama teman Saya yang ada Di Batam Ini Saya kesaksian Ini Saya akan Mau saksikan Saya bilang Setiap ada Tim Nanti pergi Kemana-mana Ke pulau Kemana pun Nanti saya mau terjun Di tim itu Dan saya mau bersaksi Dengan kesaksian Saya ini Saya bilang Dia bilang Bagus Tapi saya ceritakan Dengan dia Mendetail Dengan cerita Saya menikah Dari tahun 90 Saya punya catatan Saya punya catatan Kejadian-kejadiannya apa Sampai di pernikahan ini Saya punya catatan Ini saya potong-potong Ceritanya Dia bilang Iya bagus-bagus Nah puji Tuhan Dengan keadaan Datangnya Corona ini Dengan keadaan Datangnya Corona Ini Tuhan Ijinkan terjadi Akhirnya Kita gak bisa Pergi kemana-mana Ikut tim Kemana-sana Sini Saya bilang Itu gak bisa Dengan ada channelnya Pak Yusuf Menubulu Yang ada di sini Di channel ini Saya boleh menyaksikan Ini Saya boleh ceritakan Ini pengalaman Hidup saya Saya kembali Dengan Tuhan Dan suami saya juga Setelah dia tahu Saya ke gereja Saya bawa anaknya Ke gereja Dia Tutup Tidak mau Kirim uang Lagi ke saya Sama sekali Tidak Walaupun sekarang Anak saya butuh Biaya Masih Kelas 1 Dia butuh Biaya Tapi saya Luar biasa Saya tidak khawatir Saya tidak khawatir Walaupun Mungkin saya tidak pernah Ketika saya tidak Pegang uang Saya tidak khawatir Ke gereja Saya tetap ke gereja Tapi saya merasa Ada sesuatu Yang tidak Bisa saya ceritakan Sesuatu Yang menjadi Kebanggaan saya Ya itu Saya bangga Sekalipun Mungkin saya berpikir Oh saya harus Bayar ini ya Saya harus bayar ini Itu ada Itu ada Tapi Yang anehnya Saya tidak Tidak khawatir Dengan itu Saya bilang Sama teman saya Itu boleh datang Ke saya Ibaratnya Ibaratnya gini Kalau ada tamu Datang ke rumah Mereka hanya Ketuk pintu Dan saya lihat Oh iya Ada tamu Nah gitu juga Ketika saya ada Pergumulan Oh saya mau Ini ya Keperluan ini Nah itu Saya tahu Karena kita kan manusiawi Di dunia ini ya Pasti Sekolah perlu kita bayar Sakit Mesti kita obatin dia ini Vitamin dia Atau segala macam Itu Tapi saya tidak khawatir Saya tidak khawatir Saya tenang Saya nyaman Beda Saya sama suami saya Saya dapatin semuanya Saya dapatin Saya dapat Belayan kasih sayangnya Perhatiannya Itu saya rasa cukup Saya rasa cukup Tapi ada sesuatu Yang Yang tidak bisa Yang tidak bisa Dia berikan Itu tidak bisa Saya dapati Saya dapati itu Hanya bersama dengan Tuhan Yesus Jadi biarlah Kesaksian saya pada Malam hari ini Tadinya saya mau Bersaksi Nanti pergi ke Pulau-pulau Ini saya mau Saksikan Akhirnya saya bisa Naikkan dengan Seizinnya Bapak Yusuf Manubulu ya Saya merasa Berterima kasih banyak Kepada tim Yang mensupportkan saya Untuk menaikkan Kesaksian ini Saya rasa itu Semua anugerah Tuhan Apalagi waktu Beberapa minggu yang lalu Saya sempat ikuti Channelnya Pak Yusuf Pak Yusuf Pak Yusuf pernah bilang Begini Ada orang Dia bilangkan Ada orang Mempertahankan teman Mempertahankan sahabat Mempertahankan pasangan Supaya pasangannya Nanti bisa Ngapain Sama dia Akhirnya dia terseret Kalian harus sadar Harus sadar Kalian harus tinggalkan Itu katanya Eh saya bilang Eh puji Tuhan Itu kejadian Seperti saya Saya tinggalkan Itu Nah itu Saya merasa Kesaksian saya Sampai disini Saya berharap Kesaksian ini Bisa memberkati Teman-teman Memberkati saya juga Yang saya bersaksi Pada malam hari ini Dan saya kembalikan Ini ke Bapak Yusuf Inilah yang Saya bisa sampaikan Pada malam hari ini Ya Dan Terima kasih Buat kebersamaannya Kami sangat Mengasihi Anda semua Kami berdoa Supaya kita semua Ada di dalam Kebaikan Tuhan Dan masuk dalam Rencana dan Kendak Bapak di surga Dan bagi Anda Yang diberkati Silahkan Kita dukung Ibu Norma Mary Ya Supaya bisa maksimal Dalam pelayanan Di bawah layar Youtube Kami sudah cantumkan Nomor rekening beliau Supaya beliau Bisa aktif Dan bisa Full Di dalam Pelayanan Yang dikerjakan Ya Dan doa kami Buat Ibu Mary Semakin luar biasa Untuk mencintai Tuhan Dan mengalami Tuhan Lebih lagi Supaya Setiap Tantangan Setiap Rintangan Setiap Godaan Itu harus Diabaikan Harus ditolak Di dalam nama Tuhan Yesus Supaya Sampai kepada Keselamatan Yang disediakan oleh Tuhan Yesus Oke semuanya Terima kasih Tuhan Yesus Memberkati kita semua Dan salam kemenangan Buat kita semua Amen Salam kemenangan Amen Salam kemenangan